Setidaknya, penatua metode budidaya cukup marah. Sudut matanya bergerak-gerak, dan wajahnya memerah. Dia telah tenggelam dalam dao selama empat abad. Jadi biarlah jika seorang gadis kecil yang usianya kurang dari sepersepuluh usianya ingin bersaing dengannya, tapi dia bahkan tidak menggunakan pedang. Apa ini? Ini merupakan penghinaan yang tidak terselubung. Ola menjadi gempar, semua pembudidaya saling memandang, hampir meragukan telinga mereka. Ji Chang Feng berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari dua orang yang berkumpul bersama. Bahkan kesombongan mereka pun sama. Ekspresi Ye Duan Hai menjadi sedikit lebih dingin juga. Dia berkata kepada Li Qing Shan, apakah kamu serius? Meskipun ini sebuah kompetisi, jika kita benar-benar bertarung, aku khawatir pedang dan pedang akan menjadi buta, dan kamu akhirnya akan melukai teman kecil ini. Sebuah kompetisi, bukankah itu petunjuk? Aku tidak punya pedang di tanganku, tapi aku punya pedang di hatiku. Pena tua di sana, apakah kamu takut? Li Qing Shan tidak pernah menyangka N kecil akan melakukan hal seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati? Tentu saja, muridnya melampaui Sang Master, generasi baru melampaui yang lama, saya sudah tua, dan seterusnya. Namun, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Little N. Gadis ini bahkan lebih teliti dari dia. Karena dia cukup berani untuk melakukan hal seperti ini, dia memiliki keyakinan mutlak. Hanya manusia biasa yang percaya akan hal itu. Bahkan orang-orang Jianghu yang sedikit lebih berpengalaman pun tidak akan mempercayai hal itu, apalagi pendekar pedang hebat Ye Duan Hai. Kecuali perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, efek senjata ilahi sangatlah menentukan. Kultivasi bukanlah hal yang sia-sia, tetapi jika menyangkut pertarungan sebenarnya, itu masih merupakan pertarungan kekuatan. Jika seorang biksu tua yang telah mempelajari Dharma Buddha sepanjang hidupnya tidak berkultivasi, yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa kepada Sang Buddha agar harimau tersebut tidak kelaparan jika bertemu dengan harimau. Dia menggunakan cabang persik sebagai pedang melawan pedang yang sangat berharga. Dan, pemilik pedang berharga itu adalah seorang pembudidaya pedang yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua dan memadatkan embryo pedang. Dia tampak seperti ingin mati tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Takut, aku bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata itu. Mata penatua metode budidaya bersinar dengan cahaya dingin. Suhu di seluruh aula turun drastis. Saya bisa mengajarimu. Suara Little N tetap tenang dan tanpa emosi seperti sebelumnya, seolah-olah dia benar-benar percaya bahwa penatua metode kultivasi tidak tahu cara menulis. Gadis berlidah tajam, hentikan omong kosong itu. Bagaimana kalau saya menyaksikan gaya pedang biara cande vanaga? Pedang panjang itu terhunus, dan cahaya ungu menerangi seluruh aula, disertai gemuruh guntur yang pelan. Pedang ini berukuran 3 kaki, 7 inci, dan 5 fen. Namanya, petir ungu. Jubah teknik pemberian tetua berkibar meskipun tidak ada angin. Busur listrik melingkari tubuhnya saat dia memegang pedangnya secara horizontal di depan dadanya dengan tangan kanannya. Tangan kirinya menyentuh bilah pedang, menyebabkan aliran listrik di antara tangannya dan bilah pedang. Dalam sekejap, dia tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia tenang dan tenang tanpa sedikitpun amarah, seperti pedang di tangannya. Ini bukan pedang, tapi ranting bunga persik. N kecil menjawab dengan tenang. Dibandingkan dengan penatua teknik yang memberikan aura luar biasa kepada penatua, dia tidak memiliki aura sama sekali. Seolah-olah dia sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan bahkan sebelum dia menyerang. Pedang ki melonjak, dan kilat hendak menyambar. Sosoknya menjadi semakin halus. Hanya tangan kanannya, yang memegang dahan buah persik, yang bersinar dengan cahaya keemasan redup. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka hampir akan melewatkannya. Namun, betapapun bermusuhannya orang-orang yang hadir, mereka masih memiliki wawasan. Mereka semua tahu bahwa cahaya Buddha sungguh luar biasa. Pak Ram berpikir, metode penanaman Buddha-nya sungguh mendalam. Di seluruh Laut Selatan, mungkin tidak ada satupun murid Buddha yang bisa menandinginya selain biarawati ilahi misterius di Laut Selatan. Sayangnya ini adalah kompetisi pedang. Jika kekuatannya jauh melebihi lawannya, biarlah, tapi tetua pavilion pedang ini sudah berada di puncak kesengsaraan surgawi kedua. Selain beberapa orang di atas, tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar tidak akan mengganti pedangmu? Penatua yang memberikan teknik penatua berdiri dengan pedangnya. Listriknya berkobar semakin hebat, menghasilkan suara mendesis. Dia sepertinya tidak lagi memegang pedang di tangannya, tetapi sambaran petir menyambar dari langit. Ia berputar dan bergetar seolah bisa melepaskan diri dari tangannya kapan saja dan membunuh lawannya seketika. Semua orang tahu bahwa sekali dia menyerang, itu pasti akan menjadi sambaran petir yang mengguncang bumi. Mungkin dia bahkan tidak memerlukan serangan kedua untuk menentukan kemenangan. N kecil tidak berkata apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pada saat itu, penatua teknik yang memberikan penatua menghilang. Hanya sambaran petir ungu yang tersisa di aula. Dia telah menjadi satu dengan pedangnya, dan pedang petir ki yang telah diakumpulkan untuk waktu yang sangat lama meledak seketika, tapi yang ada hanya kilatan petir. Petir ungu itu setipis ular, berputar dan berputar. Itu tidak dapat diprediksi, tetapi juga sangat cepat. Tidak banyak orang di aula yang bisa melihat petir ungu dengan jelas. Petir yang menyala-nyala dan gemuruh guntur menyebabkan para penggarap yang lebih lemah tidak dapat melihat atau mendengar. Mereka terkejut. Jika target pedang ini adalah aku, bukankah aku pasti sudah mati? Bahkan para penggarap yang lebih kuat pun menjadi tegas. Saya tidak pernah mengira penatua teknik yang memberi penatua akan begitu mengesankan. Bukan tanpa alasan pavilion pedang Laut Selatan selalu meremehkan komunitas budidaya Laut Selatan. Kombinasi dari seorang penanam pedang dan pedang berharga terlalu menakutkan. Ini pada dasarnya tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Bahkan, kursi ketujuh, merasa bahwa alasan penatua pemberi teknik bersedia duduk di bawahnya adalah karena dia tidak terlalu peduli dengan reputasinya. Kalau tidak, dia benar-benar harus menyerahkan kursinya. Gemuruh itu baru meredah setelah waktu yang sangat lama. N kecil tetap di tempatnya. Cabang buah persik terkulai di sampingnya, menyebarkan bunga persik. Seolah-olah dia bahkan tidak bisa mengayunkan pedangnya tepat waktu untuk memblokir serangan itu. Dia memakai topeng, jadi tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Penatua yang memberikan teknik penatua berdiri 10 langkah dengan punggung menghadap ke arahnya. Ekspresinya tegas saat dia perlahan menyarungkan pedang Valet Lightning. Hasilnya telah ditentukan. Itulah yang dipikirkan oleh semua kultifator. Meskipun sebagian besar dari mereka bahkan tidak melihat serangan tersebut dengan jelas, hal itu tidak menghentikan mereka untuk mengevaluasi hasil pertempuran. Pada akhirnya, kursi ketujuh, lah yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, karena Ye Duan Hai, yang selalu serius dan tanpa ekspresi, justru tertegun. Secangkir alkoholnya berhenti di mulutnya begitu saja. Ji Chang Feng dan Gong Yuan sama-sama memandang Little N dengan heran. Mereka tidak melihat pada penatua teknik yang memberikan penatua yang bahkan lebih dekat. Hanya Tuan Ram yang memandangi wajah penatua teknik yang memberikan penatua. Ekspresinya juga terkejut. Punggung penatua teknik yang memberikan penatua sedikit gemetar. Napasnya menjadi agak tidak teratur. Ada pun Li Qing Shan yang menjijikkan, dia berdiri dengan tangan bersilang. Senyumannya menjadi semakin menjijikan. Li Qing Shan, bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Giliran kita setelah semuanya selesai. Aku pasti bukan yang terakhir. Aku akan melawanmu dulu. Penatua biru memelototi Li Qing Shan. Baiklah, aku sudah memberimu panduan tentang jalur pedang. Kamu selanjutnya, kata Li Qing Shan. Kamu masih berbicara tentang bimbingan. Apakah kamu sudah gila? Tadi, jika bukan karena lelaki tua ini menunjukkan belas kasihan, gadis ini pasti sudah mati. Elder Blue menunjuk ke matanya sendiri, menyatakan bahwa dia telah melihatnya dengan sangat jelas. Kamu tidak. Dengan usiamu, mustahil bagimu untuk memiliki jalur pedang seperti itu. Penatua teknik yang memberi penatua tiba-tiba berbalik. Ekspresinya bersemangat sekaligus kuyuh, seolah-olah dia telah berumur satu dekade dalam sekejap. Wajahnya sangat pucat, membuat titik merah samar di dahinya terlihat menonjol. Jelas itu bukan dari dia. Ah, jika itu masalahnya, itu tidak masuk akal. Orang tua itu adalah orang yang memiliki pedang tadi. Dia bahkan tidak menunjukkan kepalanya. Penatua biru tercengang. Dia memang melihat Little N mengayunkan dahan persik, tapi dibandingkan dengan petir ungu, itu terlalu lambat. N kecil menyesuaikan topengnya dan tidak berkata apa-apa. Selain Li Qing Shan, dia tidak pernah suka berbicara omong kosong dengan orang lain. Dia langsung berlatih meditasi hening di biara candevanaga, jadi dia juga tidak ingin menjelaskan apapun saat ini. Li Qing Shan tersenyum. Aku sudah bilang aku tidak punya pedang di tanganku, tapi aku punya pedang di hatiku. Apa kamu percaya padaku sekarang? Saya tidak menggunakan pedang sungguhan karena saya tidak punya keluhan dengan Anda. Aku hanya tidak ingin mengambil nyawamu. Tidak ada yang tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, ini bukanlah kemenangan budidaya. N kecil mungkin adalah seorang anak ajaib yang berbakat, tapi dia bukanlah seorang kultifator pedang. Tidak peduli seberapa kuat ilmu pedangnya, mustahil baginya untuk melampaui penatua yang memberikan teknik yang telah membenamkan dirinya di jalur pedang selama empat abad. Ini adalah kemenangan kekuatan. Meskipun dia hanya memiliki cabang buah persik di tangannya, ada pedang ki yang berisi jalur pedang lima absolut abadi yang mendalam di hatinya. Pada saat mereka bentrok, dia telah menggunakan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, beralih dari kehidupan ke kematian, dari warna ke kehampaan. Akibatnya, serangan pasti membunuh dari tetua teknik yang memberikan tetua kehilangan targetnya. Hati pedangnya seperti orang buta. Dia menggunakan keadaan ini untuk sepenuhnya melepaskan jalur pedang lima absolut abadi. Itu hampir seperti lima absolut abadi yang merasukinya. Jika itu adalah orang biasa, seperti Li Qingshan, mereka tidak akan bisa melepaskannya ke tingkat seperti itu bahkan jika mereka menyempurnakan kaligrafi tiga absolut. Penatua yang memberikan teknik penatua telah membenamkan dirinya di jalur pedang selama empat abad, tetapi dibandingkan dengan sosok legendaris seperti dia, dia masih sangat berbeda. Tidak mungkin pedang ki yang dia pelihara dengan kaligrafi tiga absolut begitu lama menjadi lebih lemah daripada serangan biasa darinya. Terus terang, ini adalah jalan tulang putih dan keindahan luar biasa yang menghancurkan metode budidaya pavilion pedang, dan kaligrafi tiga absolut yang menghancurkan pedang petir valet. Cabang persik itu murni untuk membantu Li Qingshan membuatnya marah. Dia bisa menang meski dengan tangan kosong. Kekalahan penatua teknik yang memberikan kekalahan penatua sepenuhnya dibenarkan. Dengan itu, apalagi penatua yang memberikan teknik, bahkan Ji Chang Feng, Gong Yuan, dan Ye Duan Hai pun terkejut. Raja liar sudah terlalu lama menjadi pusat perhatian. Sangat mudah bagi wanita yang mengikutinya secara diam-diam untuk diabaikan. Bahkan dengan kecantikannya yang memikat dan reputasinya sebagai seorang jenius, tidak dapat dihindari bahwa orang lain akan meremehkannya begitu dia bersedia menjadi penghalang bagi orang lain. Namun, pada saat itu, tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Bahkan orang-orang di atas tidak yakin bahwa mereka pasti bisa menerima serangan itu. Secara khusus, Ye Duan Hai paling memahami pentingnya serangan itu sebagai master pedang hebat. Bahkan jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, kekuatan serangan itu hanya akan biasa saja. Apalagi dia hanya menggunakan ranting persik. Apa yang akan terjadi jika dia menggunakan pedang berharganya juga? Mereka semua tahu ada banyak keajaiban di dunia ini, tetapi keajaiban yang bahkan bisa mengabaikan bidang utama budidaya terlalu berlebihan. Dalam aspek ini, mereka sebenarnya meremehkan kekuatan Little N. Karena keajaiban jalan tulang putih dan keindahan luar biasa serta keunikan kaligrafi tiga absolut, tidak satupun dari mereka yang tahu bahwa N kecil telah menggunakan harta karun misterius, dan itu adalah harta karun misterius yang sangat kuat. Mereka mengira itu adalah kekuatan Little N sendiri. Sebenarnya, hanya itu yang bisa dikeluarkan oleh Little N. Jika dia menghadapi seorang kultifator hebat secara langsung, bahkan jika dia menggunakan pedang pembunuh Buddha, dia tidak akan bisa membunuh mereka dalam satu pukulan. Namun, meskipun itu salah perhitungan, itu bukanlah perkiraan yang berlebihan. Dia tidak membunuh seratus ribu dukun pemakan tulang dengan sia-sia. Jika dia melepaskan kekuatannya yang sebenarnya, dia bisa dengan mudah mengalahkan lawan seperti Penatua yang memberikan teknik. Setidaknya, Penatua metode budidaya cukup marah. Sudut matanya bergerak-gerak, dan wajahnya memerah. Dia telah tenggelam dalam dao selama empat abad. Jadi biarlah jika seorang gadis kecil yang usianya kurang dari sepersepuluh usianya ingin bersaing dengannya, tapi dia bahkan tidak menggunakan pedang. Apa ini? Ini merupakan penghinaan yang tidak terselubung. Ola menjadi gempar. Semua pembudidaya saling memandang, hampir meragukan telinga mereka. Jichang Feng berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari dua orang yang berkumpul bersama. Bahkan kesombongan mereka pun sama. Ekspresi Ye Duan Hai menjadi sedikit lebih dingin juga. Dia berkata kepada Li Qingxian, Apakah kamu serius? Meskipun ini sebuah kompetisi, jika kita benar-benar bertarung, aku khawatir pedang dan pedang akan menjadi buta, dan kamu akhirnya akan melukai teman kecil ini. Sebuah kompetisi. Bukankah itu petunjuk? Aku tidak punya pedang di tanganku, tapi aku punya pedang di hatiku. Pena tua di sana, apakah kamu takut? Li Qingxian tidak pernah menyangka N kecil akan melakukan hal seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati, tentu saja, muridnya melampaui Sang Master, generasi baru melampaui yang lama, saya sudah tua, dan seterusnya. Namun, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Little N. Gadis ini bahkan lebih teliti dari dia. Karena dia cukup berani untuk melakukan hal seperti ini, dia memiliki keyakinan mutlak. Hanya manusia biasa yang percaya akan hal itu. Bahkan orang-orang Jianghu yang sedikit lebih berpengalaman pun tidak akan mempercayai hal itu, apalagi pendekar pedang hebat Ye Duan Hai. Kecuali perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, efek senjata ilahi sangatlah menentukan. Kultivasi bukanlah hal yang sia-sia, tetapi jika menyangkut pertarungan sebenarnya, itu masih merupakan pertarungan kekuatan. Jika seorang biksu tua yang telah mempelajari Dharma Buddha sepanjang hidupnya tidak berkultivasi, yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa kepada Sang Buddha agar harimau tersebut tidak kelaparan jika bertemu dengan harimau. Dia menggunakan cabang persik sebagai pedang melawan pedang yang sangat berharga. Dan, pemilik pedang berharga itu adalah seorang pembudidaya pedang yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua dan memadatkan embryo pedang. Dia tampak seperti ingin mati tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Takut, Aku bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata itu. Mata penatua metode budidaya bersinar dengan cahaya dingin. Suhu di seluruh aula turun drastis. Saya bisa mengajarimu. Suara Little N tetap tenang dan tanpa emosi seperti sebelumnya, seolah-olah dia benar-benar percaya bahwa penatua metode kultivasi tidak tahu cara menulis. Gadis berlidah tajam, hentikan omong kosong itu. Bagaimana kalau saya menyaksikan gaya pedang biara cande vanaga? Pedang panjang itu terhunus, dan cahaya ungu menerangi seluruh aula, disertai gemuruh guntur yang pelan. Pedang ini berukuran tiga kaki, tujuh inci, dan lima ven. Namanya, petir ungu. Jubah teknik pemberian tetua berkibar meskipun tidak ada angin. Busur listrik melingkari tubuhnya saat dia memegang pedangnya secara horizontal di depan dadanya dengan tangan kanannya. Tangan kirinya menyentuh bilah pedang, menyebabkan aliran listrik di antara tangannya dan bilah pedang. Dalam sekejap, dia tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia tenang dan tenang tanpa sedikitpun amarah, seperti pedang di tangannya. Ini bukan pedang, tapi ranting bunga persik. N kecil menjawab dengan tenang. Dibandingkan dengan penatua teknik yang memberikan aura luar biasa kepada penatua, dia tidak memiliki aura sama sekali. Seolah-olah dia sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan bahkan sebelum dia menyerang. Pedang ki melonjak, dan kilat hendak menyambar. Sosoknya menjadi semakin halus. Hanya tangan kanannya, yang memegang dahan buah persik, yang bersinar dengan cahaya kemasan redup. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka hampir akan melewatkannya. Namun, betapapun bermusuhannya orang-orang yang hadir, mereka masih memiliki wawasan. Mereka semua tahu bahwa cahaya Buddha sungguh luar biasa. Pak Ram berpikir, metode penanaman Buddha-nya sungguh mendalam. Di seluruh Laut Selatan, mungkin tidak ada satupun murid Buddha yang bisa menandinginya selain biarawati ilahi misterius di Laut Selatan. Sayangnya ini adalah kompetisi pedang. Jika kekuatannya jauh melebihi lawannya, biarlah, tapi tetua pavilion pedang ini sudah berada di puncak kesengsaraan surgawi kedua. Selain beberapa orang di atas, tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar tidak akan mengganti pedangmu? Penatua yang memberikan teknik penatua berdiri dengan pedangnya. Listriknya berkobar semakin hebat, menghasilkan suara mendesis. Dia sepertinya tidak lagi memegang pedang di tangannya, tetapi sambaran petir menyambar dari langit. Ia berputar dan bergetar seolah bisa melepaskan diri dari tangannya kapan saja dan membunuh lawannya seketika. Semua orang tahu bahwa sekali dia menyerang, itu pasti akan menjadi sambaran petir yang mengguncang bumi. Mungkin dia bahkan tidak memerlukan serangan kedua untuk menentukan kemenangan. N kecil tidak berkata apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pada saat itu, penatua teknik yang memberikan penatua menghilang. Hanya sambaran petir ungu yang tersisa di aula. Dia telah menjadi satu dengan pedangnya, dan pedang petir ki yang telah dia kumpulkan untuk waktu yang sangat lama meledak seketika, tapi yang ada hanya kilatan petir. Petir ungu itu setipis ular, berputar dan berputar. Itu tidak dapat diprediksi, tetapi juga sangat cepat. Tidak banyak orang di aula yang bisa melihat petir ungu dengan jelas. Petir yang menyala-nyala dan gemuruh guntur menyebabkan para penggarap yang lebih lemah tidak dapat melihat atau mendengar. Mereka terkejut. Jika target pedang ini adalah aku, bukankah aku pasti sudah mati? Bahkan para penggarap yang lebih kuat pun menjadi tegas. Saya tidak pernah mengira penatua teknik yang memberi penatua akan begitu mengesankan. Bukan tanpa alasan paviliun pedang Laut Selatan selalu meremehkan komunitas budidaya Laut Selatan. Kombinasi dari seorang penanam pedang dan pedang berharga terlalu menakutkan. Ini pada dasarnya tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Bahkan, kursi ketujuh, merasa bahwa alasan penatua pemberi teknik bersedia duduk di bawahnya adalah karena dia tidak terlalu peduli dengan reputasinya. Kalau tidak, dia benar-benar harus menyerahkan kursinya. Gemuruh itu baru meredah setelah waktu yang sangat lama. N kecil tetap di tempatnya. Cabang buah persik terkulai di sampingnya, menyebarkan bunga persik. Seolah-olah dia bahkan tidak bisa mengayunkan pedangnya tepat waktu untuk memblokir serangan itu. Dia memakai topeng, jadi tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Penatua yang memberikan teknik penatua berdiri sepuluh langkah dengan punggung menghadap ke arahnya. Ekspresinya tegas saat dia perlahan menyarungkan pedang Valet Lightning. Hasilnya telah ditentukan. Itulah yang dipikirkan oleh semua kultifator. Meskipun sebagian besar dari mereka bahkan tidak melihat serangan tersebut dengan jelas, hal itu tidak menghentikan mereka untuk mengevaluasi hasil pertempuran. Pada akhirnya, kursi ketujuh, lah yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, karena Ye Duan Hai, yang selalu serius dan tanpa ekspresi, justru tertegun. Secangkir alkoholnya berhenti di mulutnya begitu saja. Ji Chang Feng dan Gong Yuan sama-sama memandang Little N dengan heran. Mereka tidak melihat pada penatua teknik yang memberikan penatua yang bahkan lebih dekat. Hanya Tuan Ram yang memandangi wajah penatua teknik yang memberikan penatua. Ekspresinya juga terkejut. Punggung penatua teknik yang memberikan penatua sedikit gemetar. Napasnya menjadi agak tidak teratur. Ada pun Li Qing Shan yang menjijikan, dia berdiri dengan tangan bersilang. Senyumannya menjadi semakin menjijikan. Li Qing Shan, bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Biliran kita setelah semuanya selesai. Aku pasti bukan yang terakhir. Aku akan melawanmu dulu. Penatua biru memelototi Li Qing Shan. Baiklah, aku sudah memberimu panduan tentang jalur pedang. Kamu selanjutnya, kata Li Qing Shan. Kamu masih berbicara tentang bimbingan. Apakah kamu sudah gila? Tadi, jika bukan karena lelaki tua ini menunjukkan belas kasihan, gadis ini pasti sudah mati. Elder Blue menunjuk ke matanya sendiri, menyatakan bahwa dia telah melihatnya dengan sangat jelas. Kamu tidak. Dengan usiamu, mustahil bagimu untuk memiliki jalur pedang seperti itu. Penatua teknik yang memberi penatua tiba-tiba berbalik. Ekspresinya bersemangat sekaligus kuyu, seolah-olah dia telah berumur satu dekade dalam sekejap. Wajahnya sangat pucat, membuat titik merah samar di dahinya terlihat menonjol. Jelas itu bukan dari dia. Ah, jika itu masalahnya, itu tidak masuk akal. Orang tua itu adalah orang yang memiliki pedang tadi. Dia bahkan tidak menunjukkan kepalanya. Penatua biru tercengang. Dia memang melihat Little N mengayunkan dahan persik, tapi dibandingkan dengan petir ungu, itu terlalu lambat. N kecil menyesuaikan topengnya dan tidak berkata apa-apa. Selain Li Qingshan, dia tidak pernah suka berbicara omong kosong dengan orang lain. Dia langsung berlatih meditasi hening di biaracan Devanaga, jadi dia juga tidak ingin menjelaskan apapun saat ini. Li Qingshan tersenyum. Aku sudah bilang aku tidak punya pedang di tanganku, tapi aku punya pedang di hatiku. Apa kamu percaya padaku sekarang? Saya tidak menggunakan pedang sungguhan karena saya tidak punya keluhan dengan Anda. Aku hanya tidak ingin mengambil nyawamu. Tidak ada yang tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, ini bukanlah kemenangan budidaya. N kecil mungkin adalah seorang anak ajaib yang berbakat, tapi dia bukanlah seorang kultifator pedang. Tidak peduli seberapa kuat ilmu pedangnya, mustahil baginya untuk melampaui penatua yang memberikan teknik yang telah membenamkan dirinya di jalur pedang selama empat abad. Ini adalah kemenangan kekuatan. Meskipun dia hanya memiliki cabang buah persik di tangannya, ada pedang ki yang berisi jalur pedang lima absolut abadi yang mendalam di hatinya. Pada saat mereka bentrok, dia telah menggunakan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, beralih dari kehidupan kekematian, dari warna kekehampaan. Akibatnya, serangan pasti membunuh dari tetua teknik yang memberikan tetua kehilangan targetnya. hati pedangnya seperti orang buta. Dia menggunakan keadaan ini untuk sepenuhnya melepaskan jalur pedang lima absolut abadi. Itu hampir seperti lima absolut abadi yang merasukinya. Jika itu adalah orang biasa, seperti Li Qing Shan, mereka tidak akan bisa melepaskannya ke tingkat seperti itu bahkan jika mereka menyempurnakan kaligrafi tiga absolut. Penatua yang memberikan teknik penatua telah membenamkan dirinya di jalur pedang selama empat abad, tetapi dibandingkan dengan sosok legendaris seperti dia, dia masih sangat berbeda. Tidak mungkin pedang ki yang dia pelihara dengan kaligrafi tiga absolut begitu lama menjadi lebih lemah daripada serangan biasa darinya. Terus terang, ini adalah jalan tulang putih dan keindahan luar biasa yang menghancurkan metode budidaya pavilion pedang, dan kaligrafi tiga absolut yang menghancurkan pedang petir valet. Cabang persik itu murni untuk membantu Li Qing Shan membuatnya marah. Dia bisa menang meski dengan tangan kosong. Kekalahan penatua teknik yang memberikan kekalahan penatua sepenuhnya dibenarkan. Dengan itu, apalagi penatua yang memberikan teknik, bahkan Ji Chang Feng, Gong Yuan, dan Ye Duan Hai pun terkejut. Raja Liar sudah terlalu lama menjadi pusat perhatian. Sangat mudah bagi wanita yang mengikutinya secara diam-diam untuk diabaikan. Bahkan dengan kecantikannya yang memikat dan reputasinya sebagai seorang jenius, tidak dapat dihindari bahwa orang lain akan meremehkannya begitu dia bersedia menjadi penghalang bagi orang lain. Namun, pada saat itu, tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Bahkan orang-orang di atas tidak yakin bahwa mereka pasti bisa menerima serangan itu. Secara khusus, Ye Duan Hai paling memahami pentingnya serangan itu sebagai master pedang hebat. Bahkan jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, kekuatan serangan itu hanya akan biasa saja. Apalagi dia hanya menggunakan ranting persik. Apa yang akan terjadi jika dia menggunakan pedang berharganya juga? Mereka semua tahu ada banyak keajaiban di dunia ini, tetapi keajaiban yang bahkan bisa mengabaikan bidang utama budidaya terlalu berlebihan. Dalam aspek ini, mereka sebenarnya meremehkan kekuatan Little N. Karena keajaiban jalan tulang putih dan keindahan luar biasa serta keunikan kaligrafi tiga absolut, tidak satupun dari mereka yang tahu bahwa N kecil telah menggunakan harta karun misterius, dan itu adalah harta karun misterius yang sangat kuat. Mereka mengira itu adalah kekuatan Little N sendiri. Sebenarnya, hanya itu yang bisa dikeluarkan oleh Little N. Jika dia menghadapi seorang kultifator hebat secara langsung, bahkan jika dia menggunakan pedang pembunuh Buddha, dia tidak akan bisa membunuh mereka dalam satu pukulan. Namun, meskipun itu salah perhitungan, itu bukanlah perkiraan yang berlebihan. Dia tidak membunuh seratus ribu dukun pemakan tulang dengan sia-sia. Jika dia melepaskan kekuatannya yang sebenarnya, dia bisa dengan mudah mengalahkan lawan seperti Penatua yang memberikan teknik. 872. N kecil kembali ke sudut aula dan menyambungkan kembali dahan bunga persik ke kejauhan. Pada saat itu, tunas hijau kembali tumbuh dari dahannya, berkembang menjadi bunga persik. Mereka bersinar cemerlang, bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya. Tindakan ini pada dasarnya bahkan lebih mengejutkan bagi Jichang Feng dan yang lainnya daripada serangan yang baru saja dilakukan. Seberapa rapuhkah dahan itu? Menggunakannya sebagai pedang untuk melepaskan serangan yang luar biasa telah benar-benar memutus vitalitasnya. Saat auranya menyebar, seharusnya ia segera menjadi debu. Namun, dia sebenarnya mampu menyambungkannya kembali, membiarkannya bertunas dan mekar kembali. Siapa yang tahu betapa sulitnya hal ini daripada menghidupkan kembali pohon yang layu? Itu pada dasarnya adalah membangkitkan orang mati. N kecil menatap bunga persik yang mekar di dahan beberapa saat sebelum berbalik dan kembali ke sisi Li Qingshan. Dua tahun terakhir tidak sia-sia. Dia telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Dia sudah mendekati lapisan ketiga. Kamu telah bekerja keras. Li Qingshan menuangkan secangkir alkohol sambil tersenyum dan memijat bahunya. Dia tampak sangat perhatian. Itu membuat para penggarap yang baru saja menyaksikan kesombongannya tercengang. Apakah Raja Orang Liar hanyalah sebuah label dan dia benar-benar mengandalkan wanita misterius ini N kecil untuk hidup darinya. Bahkan Yeduan Hai pun memiliki keraguan yang sama. Apakah N kecil ini adalah seorang surgawi yang bereinkarnasi? Kalau tidak mustahil baginya untuk memiliki jalur pedang seperti itu di usianya. Jika demikian banyak hal yang bisa dijelaskan dengan jalur pedang seperti itu dan kemampuannya untuk menyembunyikan auranya secara instan. Baru saja dia hanya membutuhkan pedang berharga untuk melancarkan serangan diam-diam di saat yang tidak dia duga dan tidak aneh jika tubuh leluhur racun segudang menjadi seperti itu. Hancur sedangkan bagi Wu Feng kekalahannya terlalu jelas. Namun apa yang Yeduan Hai tidak ketahui adalah ketika dia melawan leluhur racun segudang saat itu N kecil belum mendapatkan kaligrafi 3 absolut. Pemahamannya tentang jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa juga tidak terlalu dalam atau dia tidak perlu memburunya. Little N sedikit mengangkat topeng perunggunya memperlihatkan bibir merah terangnya yang membentuk senyuman. Dia meminum alkohol yang diberikan Li Qingxian padanya. Saat dia tanpa ekspresi dia memiliki kecantikan yang bisa menggulingkan dunia. Saat dia meminum wine sambil tersenyum, meski hanya separuh wajahnya yang terlihat, hal itu menyebabkan hati banyak kultifator di aula bergetar. Aku tidak bisa mengatakan bahwa adik perempuan ini tidak hanya cantik tetapi juga memiliki keterampilan seperti itu. Li Xiao, kamu benar-benar beruntung. Menurutku kamu harus menyerahkan gelar, Raja Liar, padanya. Ratu Merfok tiba-tiba berkata, dia hanya ingin menguji Li Qingxian dan tidak terlalu memperhatikan Little N. Dia tidak menyangka tesnya akan membuahkan hasil yang mengejutkan. Oleh karena itu, dia mengubah topik dan mencoba menguji hubungan mereka berdua. Mereka tidak mungkin menjadi sepasang kekasih, bukan. Biara Chandephanaga adalah tanah suci agama Buddha yang terkenal. Apakah mereka seharusnya berpikiran terbuka? Namun, jika dia laki-laki, dia juga akan tergoda oleh wanita seperti itu, dan Li Qingxian jelas bukan orang yang suka menekan dirinya sendiri. Berdasarkan berbagai kesimpulan yang masuk akal, semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak dapat memahami hubungan mereka. Itu jelas merupakan keberuntunganku, tapi tidak baik dipanggil Raja Liar oleh seorang gadis. Li Qingxian membantu Little N memakai topengnya. N kecil melirik Gong Yuan. Gong Yuan segera merasakannya. Dia sebenarnya merasakan sedikit ketakutan. Sebagai seorang wanita, dia tahu bahwa sebagian besar wanita menyimpan dendam, dan pikiran mereka tidak dapat diprediksi. Setelah menyaksikan serangan itu, dia enggan untuk memicu permusuhan dari wanita seperti itu karena alasan yang membingungkan, jadi dia berkata, saya mengerti. Setidaknya, ada satu hal yang dia yakini. N kecil sangat menghargai hubungannya dengan Li Qingxian. Namun, perilaku Li Qingxian membuatnya merasa agak terhina. N kecil telah melakukan banyak hal untuknya, namun dia masih peduli dengan gelar Raja Liar. Namun, semua pria di dunia juga seperti itu. Mereka lebih menghargai reputasi mereka daripada nyawa mereka, jadi tidak ada yang aneh dengan itu. Sebenarnya, Li Qingxian sama sekali tidak merasakan dorongannya. Mengguncang dunia selalu menjadi ambisi pria, tidak terkecuali dia. Namun, apalagi gelar Raja Orang Liar, sama sekali tidak ada artinya dalam perjalanannya menuju sembilan surga, tidak peduli betapa pentingnya itu, itu pasti tidak dapat mencapai tingkat di mana ia dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan N kecil. Adapun Little N, bukan hanya dia tidak memiliki konsep ketenaran dan kekayaan, tetapi dia bahkan tidak memiliki konsep memberi apapun. Pemikiran mereka berbeda dengan orang biasa dalam banyak aspek, yang membuat hubungan mereka semakin sulit dipahami oleh orang luar. Menarik, itu terlalu menarik. Raja Liar memang memiliki banyak bakat terpendam di bawah komandonya. Sungguh menakjubkan. Tuan Ram bertepuk tangan dan memuji. Tingkat budidayanya tidak rendah, tetapi tidak cukup tinggi baginya untuk memahami misteri serangan Little N. Hanya setelah berkomunikasi dengan leluhur racun segudang di sampingnya barulah dia mengerti apa maksud serangan itu. Dia sangat terkejut. Yang Mulia, Raja Yue, telah terlalu tertarik pada Li Qingshan ini. Saya tidak pernah berpikir wanita ini akan benar-benar menjadi ikan besar. Jika seseorang seperti dia kembali ke provinsi hijau dan menjadi musuh provinsi kabut lagi, itu akan sangat buruk. Namun, saya menolak untuk percaya bahwa sebenarnya tidak ada perselisihan di antara mereka berdua. Sejak zaman kuno, paling sulit bagi para jenius untuk bergaul satu sama lain. Mungkin saya bisa memisahkannya. Tidak heran kamu menyerah di jalur pedang. Ye Duan Hai menenggak secangkir alkohol melalui mulutnya. Penatua metode budidaya telah dikalahkan dalam satu pukulan. Hal itu tidak hanya mempermalukannya, tetapi juga membuatnya merasa terancam. Mungkin dia akan terpaksa menelan harga dirinya dan duduk untuk membuat kesepakatan dengan Li Qingshan, jadi dia mengikuti pembicaraan Gong Yuan dan Tuan Ram. Tidak peduli betapa bodohnya Li Qingshan, dia tahu bahwa setiap orang dari mereka mencoba membuat perpecahan di antara mereka. Meskipun sangat mustahil baginya untuk jatuh hati, hal itu tetap membuatnya merasa jijik. Baru saja, dia diprovokasi oleh kursi ketujuh dan diejek oleh para penggarap Laut Selatan. Reaksinya tampak intens, tapi sebenarnya hanya karena ketertarikan. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Namun, dia juga merasakan sakitnya. He he, itu salah satu alasannya. Namun, tetua metode budidaya di bawah pengawasan Master Pavilion Ye sebaiknya tidak menyerap pada jalur pedang sepertiku hanya setelah beberapa petunjuk. Jika aku menjadikan murid Pavilion Pedang Laut Selatan menyerap pada jalur pedang juga, maka aku akan melakukan dosa besar. Oh iya, Pak Ram, entah apa yang menarik dari serangan tadi. Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Dan, yang mulia, kata kecantikan tidak terlalu cocok dengan Little N. Lebih baik kamu menyimpannya untuk dirimu sendiri. Dengan itu, Ye Duan Hai menunduk. Membunuh orang dalam keadaan marah selalu menjadi tugas seorang kultifator pedang. Mata Gong Yuan menjadi dingin. Bagaimana martabat ratu bisa tersinggung sedikitpun? Pak Ram masih tersenyum, tapi itu sedikit tidak wajar. Kesopanannya dibangun atas dasar bahwa tidak ada seorangpun yang berani menunjukkan ketidaksenangannya. Sebagai kepala penjaga tanah milik Raja Yue, dia bukanlah orang yang baik. Suasana di aula langsung membeku. Para pembudidaya Laut Selatan tiba-tiba menyadari bahwa ternyata, Li Qing Shan tidak terlalu sombong sebelumnya. Dia juga tidak memprovokasi mereka. Sekarang, ini adalah arogansi, ini adalah provokasi. Dari awal hingga sekarang, saya tidak pernah dengan sengaja menimbulkan masalah. Bisa dibilang saya telah menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Anda hanya melihat bahwa saya belum mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Jika Anda ingin menguji saya, kalau begitu ujilah aku. Jangan terlalu curang dan merusak reputasimu. Li Qing Shan tidak pernah suka membuat rencana dan berpura-pura. Hanya karena pengaruh penyuruh itulah dia berpura-pura beradab dengan mereka begitu lama. Sekarang dia telah terprovokasi seperti itu, sebaiknya dia mengungkapkan kebenarannya saja. Kemungkinan terburuknya, dia akan berselisih dengan mereka. Dia kebetulan berhasil menembus lapisan kelima iblis harimau. Ditambah dengan N kecil dan leluhur racun segudang, dia bisa menjamin bahwa hanya ada segelintir orang yang bisa keluar dari aolah hidup-hidup. 873. Senyuman yang selama ini terpampang di wajahnya menghilang. Wajahnya sedikit tenggelam. Itu hanya satu. Itu hanya perubahan sederhana dalam ekspresi, tapi itu seperti iblis ganas yang telah melepaskan penyamarannya, digantikan oleh kekejaman. Awalnya, kesan yang dia berikan adalah kesan gagah, tapi itu hanya gambaran untuk manusia. Setan harimau tidak memiliki apa yang disebut kegagahan, hanya kebrutalan dan haus darah, mengertakan gigi dan menghisap darah, mengamuk untuk memakan orang. Sama seperti subjek yang harus mati ketika tuannya dipermalukan, para merfok dan tetua pavilion pedang semuanya berdiri ketika mereka melihat bagaimana ratu dan master pavilion terprovokasi. Mereka baru saja akan maju dan mencaci maki Li Qingshan. Mata Li Qingshan sedikit menyipit. Cahaya merah menyala, melirik melewati wajah mereka. Lidah mereka keluh dan langsung merasa takut, seolah-olah akan dibunuh di tempat pada saat berikutnya. Mereka mundur secara naluriah dan mengambil posisi bertahan. Sekelompok orang berdiri pada saat yang sama sebelum mundur. Meskipun mereka segera sadar kembali, kehadiran mereka sudah benar-benar kewalahan. Kata-kata teguran keras mereka tersangkut di tenggorokan mereka. Mereka tidak bisa berkata-kata. Li Qingshan tidak menggunakan kemampuan apapun, tetapi Iblis Harimau telah menyatu dengan darah dan jiwanya. Gerakan dan keheningannya, kemarahan dan tawanya, semuanya muncul. Aura jahat yang sangat berat. Tuan Ram menggigil di dalam. Meskipun dia memiliki harta misterius yang menyelamatkan nyawanya, dia tidak merasa aman sama sekali. Dia tanpa sadar melirik leluhur racun segudang di sampingnya. Anda benar-benar pria kasar dengan keinginan mati. Mempermalukan para penggarap Laut Selatan bukanlah apa-apa, tetapi apakah menurut Anda sedikit dari kami adalah orang-orang yang dapat Anda provokasi. Apalagi fakta bahwa kami sangat tidak jelas, bahkan jika kami mencoba menyebarkan perselisihan secara terbuka, Anda harus menanggungnya. Jika tidak, kamu akan mati. Tapi mungkin ini adalah sebuah peluang. Dia sudah memiliki keluhan dengan leluhur racun segudang, dan sekarang dia berselisih dengan penguasa pavilion pedang dan ratu duyung. Apakah dia benar-benar memiliki tiga kepala dan enam lengan? Mengapa kita tidak menyerah saja pada rencana awal dan membunuhnya? Sebagai kepala penjaga tanah milik Raja Yui Selatan, kemanapun dia pergi di provinsi kabut, Tuan Ram akan menunjukkan rasa hormat padanya. Bahkan para kultifator hebat pun harus bersikap sopan padanya. Dia sudah lupa sudah berapa tahun sejak seseorang mengejeknya seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil keputusan untuk menyembunyikan rasa takutnya. Dia selalu menjadi orang yang merencanakan segala sesuatunya sebelum mengambil tindakan. Dia tidak pernah mengira Li Qingxian akan begitu, tidak bijaksana. Dia mempertimbangkan kata-katanya dan mempertimbangkan pro dan kontra di dalamnya, berjuang untuk mengambil keputusan. Sungguh kasar. Gong Yuan mencibir. Karena dia seorang wanita, mustahil baginya untuk tidak peduli dengan penampilannya. Li Qingxian memintanya untuk menyimpan kata, kecantikan, untuk dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dia telah tepat sasaran, membuatnya sangat tidak nyaman. Yang lebih tak tertahankan lagi adalah martabatnya sebagai seorang penguasa telah dihina. Dari zaman dahulu hingga sekarang, martabat penguasa adalah yang paling rapuh. Satu kata yang salah adalah rasa tidak hormat. Memanggil seseorang dengan namanya secara langsung adalah pengkhianatan. Bahkan nama mereka pun harus dihindari. Saat manusia biasa marah, darah akan terciprat lima langkah lagi. Li Qingxian menoleh dan menatap ratu merfok dari sudut matanya. Kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil akan merusak rencana besar. Untuk memaksimalkan manfaat, kesabaran diperlukan. Dibandingkan dengan sifat keras kepala iblis lembu dan sifat haus darah serta sifat suka berperang dari iblis harimau, ketenangan dan kecerdasan penyuruh adalah cara terbaik untuk mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Dia memahami semua ini. Namun, pengertian bukan berarti dia bersedia melakukannya. Jika hidup ini penuh dengan skema dan hanya melakukan hal yang benar, apa gunanya? Terkadang, dia tidak tahan dan tidak ingin mundur. Jadi bagaimana jika dia salah? Baiklah, mari kita lihat bagaimana kamu akan berdarah. Saya telah menunjukkan rasa hormat kepada Anda, dan Anda benar-benar mengira Anda adalah Raja Orang Liar. Penatua Blue, beri dia pelajaran. Gong Yuan segera menjadi sedalam jurang maut. Dia selalu menolak dan membenci manusia. Awalnya, dia dengan enggan menerima Li Qingshan sebagai tandingannya karena penasaran, jadi dia sudah mengumpulkan beberapa ketidakpuasan. Sekarang dia melihat bagaimana pria itu tidak tahu apa yang baik untuknya dan sebenarnya mengira dia adalah seseorang yang penting. Dia langsung meledak. Jika dia orang biasa, mungkin dia hanya akan memberinya pelajaran. Namun, seorang jenius seperti itu harus dibunuh begitu mereka menjadi musuh. Penatua Biru ragu-ragu, tangannya yang besar meraih ke bahu Li Qingshan. Li Qingshan tiba-tiba melihat ke belakang. Dia tidak mengelak sama sekali. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi yang kedua? Tentu saja. Hati Penatua Blue menegang. Dia sudah tahu bahwa kemampuan Li Qingshan sangat lemah. Namun, dia tidak menyangka jika menyangkut musuh, dia akan memberinya tekanan sebesar itu. Dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah kalimat yang pernah diucapkan Li Qingshan. Beberapa orang, jika kamu tidak menginjak kepala mereka, mereka tidak akan tahu bagaimana memperlakukanmu sebagai manusia. Elder Blue menekankan kedua telapak tangannya yang besar di bahu Li Qingshan. Dia tersenyum. Tempat ini terlalu kecil. Bajingan kecil, ayo kita keluar dan bertarung. Dia berkata secara telepati. Jangan keras kepala. Tidak pantas untuk kalimat seperti itu. Meskipun keduanya sering bertengkar, dia tidak membenci Li Qingshan. Sebaliknya, dia merasa sedikit kagum. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Li Qingshan duduk di atas kepalanya sampai mereka mencapai pelabuhan. Dia berumur ribuan tahun. Meskipun Ratu Putri Duyung kuat, dia tetaplah seorang gadis kecil di matanya. Dia tidak berpikir Li Qingshan pantas mati hanya karena dia menyinggung perasaannya dengan satu kalimat. Kamu tidak buruk. Kamu bisa pergi sekarang. Li Qingshan menatap tajam ke arah Elder Blue dan sedikit mengendurkan tangan kanannya. Pena Tua Blue tidak tahu bahwa dia telah berjalan di ambang hidup dan mati. Jika dia benar-benar mendengarkan perintah Gong Yuan untuk memberi pelajaran pada Li Qingshan, Li Qingshan tidak lagi berencana untuk menahan diri. Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadapnya, karena mereka berdiri di sisi yang berlawanan, dia hanya bisa membunuh. Dia merasa lega sekaligus sedikit menyesal. Itu membuatnya merasa panas. Perasaan inilah yang paling dia sukai. Kamu, Elder Blue diam-diam merasa cemas. Dia ingin menggunakan kekerasan untuk menyeret Li Qingshan keluar, tapi dia terkejut. Tubuh setinggi tujuh kaki ini seperti gunung, tidak bergerak satu inci pun. Ini tidak mungkin. Kekuatannya jauh di atas kekuatanku. Kemudian, Li Qingshan berkata kepada para penggarap laut selatan, baru saja, orang-orang yang belum saya pilih juga boleh pergi. Mungkin rencana sempurna penyuruh tidak cocok untuknya sama sekali. Ingin mencapai tingkat kekuatan tertentu sebelum mengungkap identitasnya sebagai bulan utara dan melawan Raja Naga Laut adalah hal yang terlalu konservatif. Apapun itu, aku tidak bisa terlalu memikirkannya. Saya hanya akan menggunakan orang-orang ini sebagai latihan untuk saat ini. Tanpa terkejut, N kecil melepas topeng perunggunya dan berdiri di sampingnya dengan tenang. Semua orang di aula menggigil ketika mereka mendengar kata-kata Li Qingshan. Apa yang dia coba lakukan? Orang biasa pasti akan berpikir tentang cara melarikan diri dan menghindari amarahnya ketika mereka berbicara kasar dan membuat marah Ratu Putri Duyung. Namun, dia sepertinya bertekad untuk tetap di sini. Gong Yuan mengerutkan keningnya. Entah kenapa, dia merasakan sedikit ketakutan. Rajaku, mohon pertimbangkan kembali. Yu Wufeng menghalangi jalan Li Qingshan. Maaf, tidak ada angin. Sepertinya aku harus menarik kembali kata-kataku. Li Qingshan tersenyum lagi, tapi itu benar-benar berbeda dari baru saja. Tampaknya jauh lebih tulus, memberikan rasa senang dari lubuk hatinya. Jika dia membunuh sesepu atau murid pavilion pedang laut selatan hari ini, dia akan mengembangkan keluhan yang tidak dapat didamaikan dengan Yu Wufeng. Dia jelas tidak akan bertindak sok atau peduli dengan janjinya. Dia akan membiarkan Yu Wufeng menjalani kesengsaraan surgawi ketiga sebelum membalas dendam. Itu hanya masalah kecil, tidak ada gunanya disebutkan. Namun, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Rajaku, mohon fokus pada hal-hal besar. Yu Wufeng mencoba membujuk Li Qingshan sambil menatap Ye Duan Hai dengan tatapan memohon. Apa yang paling dia takuti bukanlah keselamatannya sendiri, tapi seluruh pavilion pedang laut selatan berada dalam bahaya karena dia. 874. Mount Cloud Mas berdiri di atas ombak yang begelombang. Sebelum mereka menyadarinya, awan telah menyatu, menyelimuti langit berbintang yang luas. Mereka membebani gunung dengan berat, seolah-olah mereka akan menyentuh atap Aula Vailian di bagian paling atas. Raja Naga Perak yang melayang di udara terlihat samar-samar di lautan awan. Badai sedang terjadi, dan dunia menjadi gelap. Angin kencang menyapu tetesan hujan seukuran kedelai ke Aula Vailian. Lampu gantung yang megah dan tersebar menerangi Aula Besar yang kosong seperti siang hari, menekan bayangan semua orang di bawah kaki mereka. Pada mural di belakang Gong Yuan dan Jichang Feng, dewa angin legendaris, Vailian, menatap ke bawah ke wajah-wajah yang terkejut dan terpana. Sesaat yang terdengar hanya suara angin dan hujan. Dengan gemuruh guntur, bayangan penatua metode budidaya menggunakan petir yang lebih terang untuk melarikan diri dari bawah kakinya, tiba di hadapan Little Anne. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Duan Hai. Apa maksudnya ini? Apakah itu idenya? Tentunya dia tidak menyerah, kan? Ye Duan Hai terus memeluk pedang kuno itu sambil menatap Li Qingshan dengan cemberut. Tiba-tiba, dia berdiri dan perlahan berjalan menuju Li Qingshan. Pendekar pedang Vana bisa membunuh dengan sepuluh langkah. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang kultifator pedang yang hebat? Apalagi lima langkah, tiga langkah, dan satu langkah. Pedang yang membelah laut bergemuruh. Niat pedang terkondensasi seolah itu nyata. Dengan setiap langkah, bahkan lautan pun terbelah ke samping. Namun, Li Qingshan tidak mundur. Dia menatap Ye Duan Hai dengan kepala terangkat tinggi, seperti pilar penyangga. Menghadapi ancaman dari kultifator pedang besar selangkah demi selangkah, niat bertarungnya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, ia meroket, keluar dari aula dan menuju awan. Ye Duan Hai berhenti. Tatapan kedua pria yang sama tingginya itu berbenturan. Waktu sepertinya terhenti, aura mereka memadat tanpa meletus. Semua orang menahan nafas seolah-olah ada batu besar yang membebani dada mereka. Dentuman pedang segera berhenti. Dia mengepalkan tangan kanannya. Ye Duan Hai menekan gagang pedangnya. Li Qingshan mengerutkan kening, tapi dia malah mengendurkan tinjunya. Ye Duan Hai lalu membuka matanya. Kamu telah memenangkan kompetisi ini. Anda telah menang. Setelah Anda makan dan minum sampai kenyang, kita akan berbicara secara pribadi. Tanpa menunggu tanggapan Li Qingshan, dia datang ke sisi penatua pemberi budidaya dan menepuk bahunya. Kemudian, dia berjalan keluar aola, menghadap angin dan hujan tanpa menoleh ke belakang. Pandangan belakangnya agak suram, dan para tetua serta murid pavilion pedang mengikuti di belakangnya. Semua orang merasa sulit untuk percaya bahwa Master Pavilion Pedang, yang terkenal karena temperamennya yang pantang menyerah dan tegas, sebenarnya adalah Master Pavilion Pedang. Menghadapi seorang junior yang bahkan belum mengalami tiga kesengsaraan surgawi, dia terpaksa mundur dalam konfrontasi langsung. Yu Wufeng menghela nafas panjang. Dia merasa lega dan menghela nafas. Tuan, saya tidak yakin. Windeless lah yang mengecewakanmu. Membunuh dalam keadaan marah adalah tugas seorang kultifator pedang, tapi Ye Duan Hai tidak sendirian. Dia juga merupakan Master Pavilion dari Pavilion South Sea Swat. Dia perlu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar dan keseluruhan sekte, jadi dia tidak bisa mengayunkan pedangnya pada akhirnya. Ketika Li Kingshan tidak ingin peduli dengan gambaran besarnya, orang lain peduli. He he, baru saja, kami hanya bercanda. Kenapa kamu harus serius sekali? Jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan secangkir anggur sebagai permintaan maaf padamu. Tuan Ram berdiri sambil tersenyum. Dia mengambil cangkirnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Master Sekteji, aku tidak tahan alkohol. Aku akan istirahat dulu. Tiba-tiba, dia seperti teringat sesuatu. Oh benar, Yang Mulia, Raja Yue, tahu bahwa Raja Liar adalah pecinta anggur. Dia secara khusus membuatku membawa sebotol alkohol berkualitas kali ini. Bahkan aku sangat menginginkannya. Saya akan menikmati kemuliaannya besok. Sebelum Ji Chang Feng bisa berdiri dan mengantarnya pergi, dia pergi. Leluhur racun segudang menyusulnya dan berjalan di sampingnya, sementara Rusin mengikuti di belakang. Semua orang tercengang. Kepala penjaga tanah milik Raja Yue Selatan sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Apakah dia berbeda dari yang mereka bayangkan? Apakah Tuan Ram ini benar-benar orang baik dan sebaik kelihatannya? Keputusan Ye Duan Hai untuk mundur dapat dimengerti. Lagi pula, murid kesayangannya ada di tangannya, tapi apa yang ditakuti Pak Ram? Apakah dia takut Li Qing Shan tiba-tiba menyerangnya? Raja Naga Perak berada tepat di udara, dan leluhur racun segudang berada tepat di sampingnya. Siapa yang bisa menyakitinya? Belum lagi, bukankah leluhur racun segudang memiliki keluhan yang mendalam terhadap Li Qing Shan? Apalagi mereka, bahkan Ji Chang Feng pun sangat terkejut. Raja Yue Selatan telah mengambil inisiatif untuk memberinya alkohol untuk mengungkapkan niat baiknya. Apa asal-muasal Li Qing Shan? Mengapa dia memiliki prestise yang begitu besar? Jangan bilang padaku bahwa kepala penjaga perkebunan kali ini adalah Li Qing Shan. Jika tidak, mengapa dia harus menanggung semua ini? Dia tidak tahu bahwa Li Qing Shan pernah menghadiahkan sebotol alkohol kepada Raja Yue Selatan. Dia hanya membalas budi. Yang dia tahu hanyalah dia tidak bisa minum alkohol. Pak Ram melewati ambang pintu dan merasakan tubuhnya terasa ringan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Li Qing Shan juga menatapnya dengan rasa kasihan. Dia menggenggam tangannya sambil tersenyum dan melirik melewati leluhur racun segudang. Hatinya tenggelam. Baru saja, dia sudah mengambil keputusan. Dia ingin menghancurkan dua orang jenius dari biara Chand Devanaga, Li Qing Shan dan N. Kecil, di Aula Vailian, dan dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menekan komunitas budidaya di Laut Selatan. Tepat ketika dia hendak berkomunikasi dengan leluhur racun segudang di sampingnya, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Leluhur racun segudang telah berperilaku terlalu tenang. Bagaimanapun juga, Li Qing Shan hampir menghancurkan kultus racun segudang. Sejak leluhur racun segudang memasuki Aula Vailian, dia sebenarnya tidak mengatakan apapun tentang keluhan yang tidak dapat didamaikan ini sama sekali. Bahkan ketika Li Qing Shan memprovokasi semua orang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun yang menentang Li Qing Shan. Jika leluhur racun segudang adalah orang yang memiliki emosi yang dalam, biarlah, tapi dia kebetulan terkenal karena pikirannya yang sempit. Pasti ada sesuatu yang salah ketika ada sesuatu yang tidak biasa. Perubahan tak terduga terjadi pada orang yang paling diandalkan dalam perjalanan ini, yang membuat Pak Ram sangat tidak nyaman. berkomunikasi dengan leluhur racun segudang. Sebaliknya, dia dengan cermat mengamati reaksinya. Ketika Ye Duan Hai mundur bersama murid-muridnya, leluhur racun segudang juga tidak menunjukkan niat untuk melakukan apapun. Tuan Ram dapat dengan jelas merasakan sedikit bahaya, jadi dia segera memutuskan untuk menyerap pada kesempatan ini dan menahannya, mengembalikan masalah ke arah semula. Ketika Li Qing Shan tidak ingin lagi menahannya, seseorang memilih untuk menahannya. Uhuk-uhuk, ketua Sekte Ji, soal itu. Aku juga akan pergi dulu. Aku terlalu banyak minum hari ini dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Aku benar-benar telah membodohi diriku sendiri. Haha, maafkan aku. Kursi ke-7, tersenyum, tapi senyumannya agak tidak wajar. Beberapa saat yang lalu, dia sangat bersemangat sehingga dia ingin melawan Li Qing Shan sampai mati, tapi sekarang, sepertinya itu tidak ada sama sekali. Dia mengutuk dirinya sendiri di dalam. Sialan, itu hanya tempat duduk. Hanya jika aku gila aku akan terlibat dalam kekacauan ini. Kalau tokoh-tokoh penting itu bertengkar, apa hubungannya dengan saya? Saya berkultivasi di Laut Selatan justru karena saya tidak ingin terlibat dalam pertempuran ini. Tidak bisakah aku menonton pertunjukannya dengan benar? Mengapa saya harus melompat keluar sendiri? Bahkan Raja Yue Selatan harus menunjukkan rasa hormat kepada anak itu, Li Qing Shan, jadi mengapa aku harus marah padanya? Jika kita benar-benar bertarung, hanya wanita bernama Little N yang akan mengayunkan pedangnya. Saya akan berjuang untuk memblokirnya. Huh, aku juga tidak bisa menahan minuman kerasku, jadi aku permisi dulu. Tolong maafkan aku, Master Sekteji. Para kultifator yang dipilih oleh Li Qing Shan sudah merasa seperti sedang duduk di atas peniti. Dengan kursi ketujuh, memimpin, mereka semua berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Cahaya di mata mereka berkedip-kedip saat tatapan mereka pada dasarnya bergerak melewati Li Qing Shan. Beberapa dari mereka bahkan menundukkan kepala dan melihat ke arah jari kaki. Berhenti di sana, Li Qing Shan berseru. J. Jangan berlebihan, ini adalah Sekte Cloud Cell. Ini Laut Selatan, bukan Gunung Safa Gemu. Kursi ketujuh, bergidik dan berbalik. Ekspresinya sangat jelek. Beberapa penggarap lainnya berhenti, sementara yang lain keluar begitu saja dengan kepala menunduk. Mereka bahkan sedikit mempercepat. Ketika orang-orang yang berhenti melihat ini, mereka mengertakkan gigi dan segera mengikutinya. Mereka berpikir dalam hati, dia mungkin belum tentu memanggil saya. Huff, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, Li Qing Shan, kamu tidak bisa membuatku berhenti hanya karena kamu menginginkanku. Semakin kamu membuatku berhenti, semakin aku ingin pergi. Desir, 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 lebih dari selusin seberkas cahaya terbang keluar dari Aula Velian. Menatap langit yang tertutup awan gelap, suasana hati mereka langsung cerah. Saya tidak hanya akan pergi, tetapi saya juga akan pergi. Apa yang bisa kamu lakukan padaku jika aku keluar? Untungnya, untungnya, Anda tidak memanggil saya. Beberapa dari mereka melirik kembali ke kursi ketujuh, dan berkata, semoga berhasil. Beberapa dari mereka bahkan tidak menoleh ke belakang. Mereka bahkan mengerutu dalam hati, kalau bukan karena omong kosongmu, kami tidak akan terseret ke dalam masalah ini. Mengapa kita harus memprovokasi Raja Liar ini tanpa alasan? Berbudidaya di Laut Selatan adalah tentang perdamaian. Anda juga pemimpin sebuah sekte, namun Anda bahkan tidak memahaminya. Terlepas dari apakah mereka menoleh ke belakang atau tidak, mereka tidak melambat sama sekali. Sekelompok orang segera menghilang ke dalam tirai hujan, hanya menyisakan kursi ketujuh yang berdiri di sana menghadap Li Qing Shan. Ekspresinya menjadi semakin jelek, dan dia dipenuhi dengan penyesalan. Kenapa aku berhenti? Rekan Li, jika memungkinkan untuk memaafkan, seseorang harus memaafkan. Kata Ji Chang Feng. Kursi ketujuh, menatap Ji Chang Feng dengan penuh rasa terima kasih. Bukan karena dia takut mati. Jika musuh besar benar-benar berdiri di hadapan mereka, dia tidak akan ragu untuk bertarung sampai mati. Dia hanya tidak ingin mati karena alasan yang tidak disengaja, dia telah mengatakan sesuatu yang terlalu gegabuh. Perasaan ini seperti menyentuh pantat harimau tanpa alasan, hanya berakhir dimakan harimau. Cara mati yang bodoh seperti itu mungkin akan menjadikannya bahan tertawaan seluruh komunitas budidaya Laut Selatan. Hanya melihat wajahnya yang sedikit pahit, Li Qing Shan merasa perutnya seperti akan mual. Apa gunanya membunuh orang seperti itu? Dia sangat terkejut bahwa masalah ini telah berkembang hingga saat ini. Awalnya, dia bersiap untuk bertarung sampai mati, tapi dia tidak pernah mengira Ye Duan Hai dan Tuan Ram akan benar-benar menyerah. Sepertinya dia tidak mempunyai keluhan yang mendalam terhadap pavilion pedang Laut Selatan atau tanah milik Raja Yue. Mereka sudah mengakui kekalahan dan meminta maaf, jadi tidak ada alasan baginya untuk tetap bertahan dan melawan mereka sampai mati. Namun, masih ada, ikan besar. Li Qing Shan berbalik. Gong Yuan, apa pendapatmu tentang kemarahanku? Ekspresi Ratu Merfok bergetar. Jika Li Qing Shan cukup berani untuk memanggil namanya dengan kasar beberapa saat yang lalu, dia pasti akan memberinya pelajaran. Namun sekarang, saat dia menatap aula yang tiba-tiba kosong dan sosok, kursi ke-7, terbang keluar dari aula seperti sedang melarikan diri, dia sebenarnya terdiam sesaat. Bahkan para tetua Merfok pun merasa tidak nyaman. Mereka tidak lagi berani memarahi pria di depan mereka dengan santai. Ji Chang Feng membuka mulutnya, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia bisa membujuk Li Qing Shan untuk mengampuni seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia, tapi jika menyangkut Ratu Merfok, dia hanya bisa membiarkan mereka menanganinya sendiri, kalau-kalau mereka menyinggung salah satu pihak. Ye Duan Hai bisa mengakui kekalahan demi muridnya, dan Tuan Ram bisa meminta maaf demi keselamatannya, tapi Gong Yuan tidak bisa menelan harga dirinya. Saat ini, dia masih bisa berselisih dengan Li Qing Shan tanpa ragu-ragu, tetapi saat ini, dia tidak dapat membuat keputusan itu. Jangankan seberapa besar kekuatan yang disembunyikan Li Qing Shan, hanya N kecil saja yang sulit untuk dihadapi. Dia tidak takut, tapi Merfok di bawah komandonya tidak sekuat itu. Dia tidak bisa kehilangannya dengan sia-sia. Jika Ji Chang Feng membantu mereka, maka formasi Gunung Cloud Cell akan cukup untuk menekan mereka berdua. Namun, Ji Chang Feng jelas tidak punya rencana melakukan itu. Dia mempertahankan sikap netral. Ji Chang Feng hanya bekerja sama dengan Merfok di Laut Selatan. Dia bukan antek mereka, dia juga tidak akan berselisih dengan biara Chan Deva Naga karena ketidaksenangan sesaat dari Ratu Merfok. Li Qing Shan menyilangkan tangannya dan menatap Ratu Merfok yang terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Dia senang di dalam. Setelah menentukan pilihannya, kini giliran dia yang menentukan pilihannya. 875. Lapisan tipis kabut dingin terpancar dari Gong Yuan. Makanan lezat di hadapannya segera tertutup es, dan cangkir di tangannya segera pecah. Retak, retak, embun beku merayapi meja batu giok putih, menghasilkan retakan. Suhu di aula turun drastis. Rasa dinginnya sangat menindas. Teriakan manusia yang terkejut terdengar di kota Trisails. Baik orang dewasa maupun anak-anak tiba di jalanan, mengangkat kepala dan menatap gunung. Begitu hujan mendekati puncak gunung, hujan berubah menjadi salju dan hujan es, bergemuruh di atas genteng kaca. Apakah Ratu Merfok akhirnya mengambil tindakan? Merfok sungguh mendominasi. Anak itu, Li Qingshan, mungkin sudah tamat kali ini. Para kultifator yang telah meninggalkan Aula Feilian tidak kembali berkultifasi seperti yang mereka katakan. Sebaliknya, mereka menatap gunung itu dari jarak yang aman. Tuan, kakak laki-laki, dia, Peng Jingni menatap punggung Ye Duan Hai saat dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia khawatir, jika Li Qingshan tidak bisa mengalahkan Ratu Merfok, dia pasti harus memerintahkan Yu Wufeng untuk mengambil tindakan. Dia pada dasarnya pasti akan mati. Ye Duan Hai tidak berkata apa-apa. Selama dia mati, Tuan Ram menghela nafas panjang sebelum menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar tidak masuk akal, tapi dia merasa anak itu tidak akan mati dalam pertempuran. Aneh, terlalu aneh. Kabut dingin perlahan menekan ke arah Li Qingshan. Suara pembekuan semakin dekat dan dekat. Lapisan es tampak menutupi wajah Gong Yuan, cantik namun kejam. Matanya menjadi hitam pekat, sedalam jurang lautan. Ji Changfeng terpaksa berdiri dan pergi juga, menghindari rasa dingin yang semakin lama semakin berat darinya. Dia berpikir, dia benar-benar marah kali ini. Jika aku menolak membantunya, aku pasti akan disalahkan di kemudian hari. Dia juga mengerutu tentang Li Qingshan di dalam hati, karena kamu sudah berada di atas angin, kenapa kamu tidak tahu kapan harus berhenti? Mengapa Anda tidak memberi Gong Yuan jalan keluar? Jika Anda benar-benar membuatnya marah, apa gunanya? Namun, dia juga memahami bahwa pada saat ini, bahkan jika Li Qingshan memberinya jalan keluar, Gong Yuan mungkin belum tentu menerimanya. Sebaliknya, dia mungkin akan memanfaatkan situasi ini dan menyerang. Gong Yuan bukanlah Ye Duan Hai. Dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan muridnya. Itu juga bukan Tuan Ram. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya adalah yang terkuat di Pulau Kapal Raksasa, dan vaksinya adalah yang terkuat di Laut Selatan. Ye Duan Hai dan Tuan Ram punya alasan untuk mundur, tapi dia tidak melakukannya. Meski dia merasa was-was, tidak cukup baginya untuk merendahkan martabatnya sebagai penguasa dan tunduk pada antek istana kekaisaran yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Karena itu, dia memilih untuk menyerang, memaksa mereka selangkah demi selangkah. Jika mereka mundur, mereka akan segera menunjukkan kelemahan mereka, dan kemudian dia bisa menyerang dengan sekuat tenaga. Jika mereka tidak bergerak, udara dingin perlahan akan membekukan mereka hingga mereka kehilangan kemampuan untuk melawan. Jika mereka membalas, itu yang terbaik. Itu akan memungkinkan para tetua merfok untuk mundur, dan kemudian dia tidak lagi merasa was-was. Saat ini, Li Qingxian pindah. Dia tidak mundur, tetapi maju, melangkah ke wilayah S dan S. Para tetua merfok semuanya berpengalaman dan bijaksana, mereka ingin meninggalkan Aula Feilian. Pada saat ini, bayangan putih muncul, dan N kecil berdiri di depan Aula utama, menatap mereka tanpa ekspresi. Sangat cepat, para tetua merfok berhenti dengan takjub. Mengingat kembali tajamnya serangan itu, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk menghindarinya. Sial, tapi karena kamu berani berpisah, aku akan menjagamu satu per satu. Mata gelap Gong Yuan menatap Li Qingxian saat dia berjalan selangkah demi selangkah, seolah dia sedang melihat orang mati. Dia mengembangkan metode budidaya yang diturunkan oleh merfok dari kerajaan dewa kuno. Itu disebut semua air sampai akhir kehancuran. Ruinsen adalah jurang maut yang legendaris, tempat semua air berkumpul. Bahkan sungai Surgawi pada akhirnya akan mengalir ke sana. Untuk mengolah All Water to Ruinsen, dia harus bersembunyi di jurang lautan sepanjang tahun, menggunakan teknik rahasia merfok untuk berkomunikasi dengan Ruinsen yang misterius. Proses budidaya sangatlah sulit. Dia tidak hanya harus menanggung tekanan berat lautan, tetapi pikirannya juga tersiksa. Ada kalanya dia hampir putus asa, dan jiwanya tersedot sepenuhnya ke dalam Ruinsen. Dibandingkan dengan itu, rasa sakit fisik bukanlah apa-apa. Bahkan di masa kejayaan merfok, tidak banyak orang yang mengembangkan cara budidaya ini, bahkan lebih sedikit lagi yang berhasil. Pengalaman kultivasi seperti inilah yang membuatnya dingin dan dalam. Pada saat yang sama, dia rentan terhadap histeria. Bahkan kaum merfok pun sangat takut padanya. Ki dingin yang dia keluarkan sekarang mengandung kekuatan dingin mematikan dari Ruinsen. Hal itu menyebar luas. Bahkan Jichang Feng tidak dapat menahannya untuk waktu yang lama. Li Qingshan hanya mendekati kematian dengan berjalan selangkah demi selangkah. Ki iblis hitam dan merah yang dilepaskan Li Qingshan tidak ada gunanya sama sekali. Gelombang dingin menembus tulangnya, pakaiannya membeku dan terkoyak dalam sekejap mata, dan armor iblis yang menggantikannya masih tidak berguna. Seragam komandan elang putih hampir setara dengan artefak pertahanan tingkat tertinggi. Ia tahan terhadap pisau dan tombak, dan tahan terhadap air dan api, tapi ia bahkan tidak bisa bertahan sesaat pun di Ki yang dingin ini. Jarak antara mereka kurang dari 30 langkah, tapi sejauh cakrawala. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti sedang berjalan ke dalam jurang. Kulitnya yang terbuka dengan cepat berubah menjadi biru dan ungu, dan lapisan es muncul di armor iblisnya. Dia tidak tahu kapan pakaiannya akan hancur seperti itu. Sepatu tempurnya membeku begitu menyentuh tanah. Dia perlu menggunakan kekuatan untuk mengangkat mereka dan melanjutkan perjalanan. Li Qingshan seharusnya mempercepat dan dengan cepat menutup jarak antara dia dan Gong Yuan sehingga dia bisa melawannya dalam pertempuran jarak dekat, atau dia bisa berdiri agak jauh dan melancarkan serangan. Tidak diragukan lagi, ini adalah kesempatan bagi Gong Yuan untuk mendorong semua air ke ujung kehancuran hingga batasnya. Namun entah kenapa, dia terus berjalan maju selangkah demi selangkah, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Jangan bilang dia begitu percaya diri dengan kekuatannya. Bahkan saya tidak akan bersaing dengan Gong Yuan dalam kultifasi seperti ini, karena tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Bahkan jika Raja Pemakan Api cukup berani untuk melakukan ini, kekalahan sudah pasti. Bahkan jika dia seorang jenius tertinggi, mustahil baginya untuk menang. Hasilnya benar-benar telah ditentukan kali ini. Ji Chang Feng diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia terpaksa mengaktifkan formasi, bukan karena dia ingin membantu kedua belah pihak, tetapi karena dia takut Allah Feilian akan dihancurkan oleh Gong Yuan. Awalnya, masih ada beberapa pembudidaya Laut Selatan yang berani yang masih tinggal di sana, tetapi mereka semua terpaksa keluar karena kedinginan sekarang. Mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa hanya untuk menonton pertunjukan. Jika mereka mati karena gelombang kejut pertempuran, itu akan menjadi bencana yang tidak patut diterima. Sebagian besar tubuh Li Qing Shan menderita radang dingin dan nekrosis. Matanya juga memutih, tertutup lapisan es. Namun, dia terus menatap Gong Yuan dengan matanya yang buta. Apa yang dilihatnya bukan lagi Ratu Merfok yang mulia dan sedingin es, melainkan jurang maut yang gelap gulita. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan sebuah pepatah. Saat kamu menatap ke dalam jurang, jurang itu balas menatapmu. Saat ini, itulah yang dia rasakan. Jurang itu sedingin es dan sunyi senyap, tapi tampaknya ia memiliki kesadarannya sendiri. Namun, yang dia rasakan bukanlah teror atau keputus asaan, melainkan panggilan dari lubuk jiwanya. Perasaan menakjubkan inilah yang mencegahnya menyerang dengan tergesa-gesa. Ketika tanah menjadi tanah beku, tulang-tulang harimau menjadi kaku, dan bahkan burung phoenix pun kehilangan vitalitasnya yang tak ada habisnya. Namun, pikiran roh penyu menjadi sangat jernih. Metode penindasan laut penyu roh beredar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memancarkan cahaya ilahi. Apa yang sedang terjadi? Li Qing San merasa bingung. Dulu ketika dia bertemu dengan tatapan Gong Yuan di punggung paus, dia merasa sangat nyaman. Namun, ketika Gong Yuan menyerang dengan kekuatan penuhnya, perasaan itu tidak lagi nyaman. Itu pada dasarnya memuaskan. Tidak ada lagi kekejaman di wajahnya sama sekali. Dia menjadi sangat damai. Apa yang sedang terjadi? Gong Yuan juga ingin tahu mengapa Li Qing San, yang seharusnya sudah lama membeku, masih bisa berjalan ke arahnya. Mengapa ekspresinya begitu aneh, dan mengapa kehadirannya memberinya rasa keintiman, bahkan secara naluria ingin dekat dengannya. Apa yang sedang terjadi? Ji Chang Feng juga merasa bingung. Jika dia hanya melihat ekspresi mereka, dia tidak akan pernah percaya bahwa mereka akan bertarung sampai mati. Akhirnya, Li Qing San melangkahi meja giyok putih yang telah membeku menjadi pecahan dan tiba di hadapan Gong Yuan. Kehadiran mereka saling terkait, dan perasaan keintiman mencapai batasnya. Jika aku bisa mempertahankan keadaan ini, menerobos ke lapisan kelima dari penyuruh akan menjadi hal yang mudah. Li Qing San menghela nafas dalam hati, tapi ada juga sedikit kegembiraan. Sembilan transformasi iblis dan ilahi mudah pada awalnya, tetapi menjadi semakin sulit seiring kemajuannya. Kekuatan luar biasa yang diberikan Gong Yuan tidak diragukan lagi telah membuka jendela bagi budidaya penyuruh. Adapun Gong Yuan, dia hanya menutup matanya seolah dia merasakan sesuatu dalam diam. Dia berlatih All Water to Ruins End sepanjang tahun. Bahkan ketika dia meninggalkan lautan dan berdiri di antara orang-orang, dia masih merasa seperti berada di jurang lautan, menghadapi akhir kehancuran yang tak terduga. Itu membuatnya sangat kelelahan, yang menyebabkan iblis batinia yang parah. Rentan terhadap istriya adalah salah satu manifestasi eksternal dari setan batin. Jika dia tidak dapat menekan iblis dalam dirinya, tidak hanya kultifasinya akan sulit meningkat, tetapi dia bahkan mungkin menghadapi bahaya menderita penyimpangan ki. Setan batin berbeda dari sifat iblis. Sangat sulit untuk menanganinya melalui metode eksternal. Mereka hanya bisa ditangani sendiri. Banyak kultifator yang akhirnya hancur karena hal ini, yang juga dikenal sebagai penyimpangan ki. Ini tidak sesederhana jatuh ke jalur iblis dan menjadi seorang penggarap iblis. Sebaliknya, ia kehilangan kendali atas pikirannya. Lebih mudah bagi para penggarap setan untuk menderita penyimpangan ki daripada para penggarap biasa. Ketika orang biasa kehilangan kendali atas pikirannya, mereka hanya akan menjadi gila. Penggarap memiliki kekuatan besar sejak awal. Begitu pikiran mereka kehilangan kendali atas kekuatan ini, konsekuensinya menjadi jelas. Namun saat ini, dia merasakan pikirannya menjadi sangat damai. Sangat nyaman hingga dia hampir ingin mengerang. Entah itu Gong Yuan atau Li Qing Shan, tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa Ruinsen yang misterius adalah rumah penyuruh, tempat peristirahatan terakhir penyuruh. Karena penyuruh yang baru lahir tidak dapat bertahan hidup di Ruinsen, penyuruh dewasa akan berkembang biak di luar Ruinsen. Setelah penyuruh kecil itu dewasa, ia akan berenang kembali ke ujung kehancuran seperti sungai yang mengalir kembali ke laut. Siklus ini berulang. Lingkungan di Ruinsen masih terlalu mematikan. Hanya penyuruh yang menyukainya. Bahkan binatang dewa berelemen air yang tidak lebih lemah dari kurakura roh tidak akan bertahan lama di sana bahkan jika mereka dapat bertahan dengan lingkungan di sana. Namun, bagi penyuruh yang mengejar kedamaian dan umur panjang, itu adalah surga yang paling ideal. Sama seperti manusia yang menyebut, ibu sungai, mereka juga memperlakukan Ruinsen sebagai ibu mereka. Sementara itu, wasiat atau hukum misterius, Ruinsen, juga memperlakukan penyuruh sebagai anak kesayangannya. Inilah mengapa mereka berdua memberikan reaksi yang luar biasa. Tetapi saat ini, Li Qingshan berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Meski tubuhnya kuat, hampir membeku. Ekspresinya tetap tenang saat dia perlahan mengulurkan tangannya. Dengan setiap gerakan, suara es yang pecah dan pecah bisa terdengar. Bahkan tulang harimaunya menjadi rapuh karena cuaca yang sangat dingin. 876. Gong Yuan bergidik dan membuka matanya. Mata biru lautnya dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada taraf. Namun, setelah melirik Li Qingshan, itu langsung berubah menjadi rasa malu dan marah. Ternyata hati iblis di tubuh Li Qingshan pun telah membeku. Secara alami, armor iblis tidak dapat dipertahankan dan tubuh telanjangnya yang berotot terlihat. Meskipun dia bukan gadis lugu dan tidak tahan melihat pria telanjang, masalahnya adalah pria telanjang itu berdiri di depannya, kurang dari satu kaki jauhnya. Salah satu tangannya bahkan ada di bahunya. Sudut mulut Li Qingshan bergerak-gerak dengan susah payah. Dia tidak tahu apakah dia menyesal atau bangga. Di sampingnya, mata Jicang Feng membelalak. Dia belum pernah melihat pemandangan aneh seperti ini dalam hidupnya. Pria telanjang itu berdiri di depan Ratu Putri Duyung yang mulia dan anggun dengan satu tangan di bahunya dan senyuman aneh di wajahnya. Lepaskan tangan kotormu. Udara dingin yang dipancarkan Gong Yuan menjadi semakin pekat. Suaranya juga sedingin es. Li Qingshan tidak hanya tidak melakukan itu, dia juga mengangkat tangannya yang lain dan meletakkannya di bahunya yang lain. Dia tidak punya banyak niat membunuh sekarang. Sebaliknya, dia lebih mementingkan rahasia di tubuhnya. Meskipun Gong Yuan tampak marah, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa permusuhannya telah diredakan. Apalagi dia yakin dia juga bisa merasakan perubahan pada dirinya. Perasaan yang sangat aneh. Namun, jika ini terus berlanjut, dia takut dia akan mati beku. Dia tidak akan menaruh seluruh harapannya pada lawannya. Pada jarak ini, selama dia menggunakan tangannya untuk meraih lehernya dan melepaskan kekuatan getarannya, meskipun fisik Gong Yuan kuat, itu mungkin tidak sebanding dengan mayat raja sebelumnya. Dia bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Gong Yuan sedikit mengernyit. Ekspresinya berubah. Nya naik dan turun. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mundur selangkah. Dia menarik kembali udara dingin. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Lalu, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Ketika dia melewati Li Qing Shan, dia bahkan meliriknya. Tidak ada lagi rasa permusuhan dalam tatapannya. Sebaliknya, seolah-olah dia telah melihat barang langka dan berharga. Di saat yang sama, item ini mengandung semacam atribut menjijikan, jadi dia tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Ketika mereka sampai di pintu masuk aula, N kecil menyingkir tanpa mengucapkan sepatah katapun. Gong Yuan memelototinya dengan tajam. Penatua biru merasa aneh. Meskipun pikirannya tidak teliti, dia masih menyaksikan Gong Yuan tumbuh dewasa. Dia sangat bisa merasakan bahwa ada perubahan halus dalam temperamen Gong Yuan. Rasa melankolis dan kekejamannya berkurang. Dia memandang Li Qing Shan dengan heran, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Hanya Li Qing Shan dan Gong Yuan yang mengetahui dengan jelas perubahan aura mereka. Yang lain tidak dapat memahaminya. Nyala api burung Phoenix menghangatkan seluruh tubuhnya, dan nekrosis di tubuh Li Qing Shan dengan cepat sembuh. Kulitnya pulih warna normalnya dalam sekejap mata. Dia melihat tangannya dan tersenyum. Dia tidak pernah mengira dia akan mendapat manfaat tak terduga kali ini. Namun, menyebutnya sebagai kecelakaan sebenarnya bukanlah sebuah kecelakaan. Sama seperti bagaimana para pemakan api memiliki pohon wutong dewa, sangat masuk akal bagi merfok, yang terlahir dengan roh air, untuk memiliki benda-benda yang dapat membantu dalam budidaya penyuruh. Bagaimanapun, keduanya telah diwariskan melalui kerajaan ilahi kuno. Meski sekarang mereka sudah menurun, masih sedikit yang bisa menandingi warisan mereka. Dalam sekejap mata, aula besar Feilian menjadi kosong. Hanya Li Qing Shan, N kecil, dan Ji Chang Feng yang tercengang yang tersisa. Um, kawan, apa yang kamu lakukan? Ji Chang Feng ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama, tapi dia tetap bertanya. Tentu saja aku menggunakan pesonaku. Li Qing Shan tersenyum. Eh, benarkah? Ji Chang Feng tertawa datar. Dia tidak tahu pesona menakjubkan apa yang dimiliki Li Qing Shan. Kamu mungkin tidak percaya padaku, tapi pesonaku tidak berguna melawan pria, tapi melawan wanita, itu. Sebaiknya kamu pakai baju dulu. Ji Chang Feng tidak bisa lagi mendengarkannya. Li Qing Shan menemukan satu set pakaian dari cincin sumerunya dan memakainya. N kecil datang untuk membantunya membereskan. Melihat ini, Ji Chang Feng segera memastikan bahwa ini bukanlah hubungan yang bisa membuat orang luar menjadi perpecahan di antara mereka. Dengan kecantikan, bakat, dan kultivasinya yang memikat, tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal seperti ini pada pria. Untuk sesaat, dia hampir percaya pada apa yang disebut pesona Li Qing Shan, tapi dia segera menepis pemikiran tidak masuk akal ini. Lagi pula semua orang sudah pergi. Sempurna. Aku hanya khawatir aku tidak akan punya cukup makanan untuk dimakan sendiri. Li Qing Shan melihat sekeliling dan menganggup dengan sangat puas. Setiap orang yang tidak menyukainya telah pergi, jadi dia bisa melakukan apa yang dia mau. Sudut mata Ji Chang Feng bergerak-gerak. Dia masih ingin makan. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap memerintahkan perjamuan untuk dilanjutkan. Awalnya, dia hanya berusaha untuk tidak menyinggung perasaan Li Qing Shan. Tapi sekarang, dia benar-benar menempatkan Li Qing Shan pada level yang sama dengannya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan merasa bahwa Li Qing Shan tidak dapat diduga. Rekan Kultifator, kamu benar-benar mengesankan hari ini. Kamu benar-benar memperluas wawasanku. Kamu baru berada pada kesengsaraan surgawi kedua, namun kamu sudah sangat mengesankan. Jika suatu hari kamu melewati kesengsaraan surgawi ketiga, bukankah kamu akan menjadi tak terkalahkan di dunia? Bagaimana bisa? Aku masih jauh dari itu. Menjadi tak terkalahkan di dunia tidaklah sesederhana menjadi nomor satu di dunia. Saya bisa mengalahkan semua orang dari nomor dua hingga nomor satu di dunia. Tapi terima kasih atas kata-kata baik Anda. Cepat atau lambat aku akan menjadi tak terkalahkan di dunia, haha. Ketika Ji Chang Feng mendengar kalimat pertama, dia berpikir, anak nakal akhirnya tahu bagaimana menjadi rendah hati. Namun ketika mendengar kalimat berikutnya, dia tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dunia ini sangat luas. Jika semua ahli dari sembilan provinsi dan empat lautan dihitung, saya khawatir saya bahkan tidak bisa masuk dalam peringkat seratus teratas. Adapun mereka yang mencapai apa yang disebut alam, tak terkalahkan di dunia, belum ada satu pun sejak zaman kuno. Jika Li Qing Shan berbicara kepadanya seperti ini dua jam yang lalu, dia pasti akan sedikit mengejeknya. Tapi sekarang, menghadapi ekspresi kekaguman Li Qing Shan yang mengatakan, seleramu bagus, dia hanya bisa mengambil cangkir anggur dan meminumnya. Kamu memang ambisius. Orang tua ini mengagumimu. Ayo minum. Tidak lama kemudian, Ji Chang Feng tidak bisa duduk diam lagi. Aku cukup banyak mabuk malam ini. Aku juga sedikit mabuk. Tidak apa-apa. Rekan kultifator, kamu bisa pergi dan beristirahat. Sama-sama, Li Qing Shan menopang kepalanya dengan satu tangan dan memegang cangkir anggur dengan tangan lainnya. Dia bersandar di kursi utama dan dengan santai menikmati nyanyian dan tarian di bawah. Akibatnya, hanya Li Qing Shan dan Little N yang tersisa di aula besar beberapa saat kemudian. Dia hanya melambaikan tangannya dan membubarkan para penyanyi dan penari juga. Sekarang sangat bersih. Li Shan Shan berkomunikasi. Dia mengambil cangkir anggur dan mendentingkannya dengan lembut bersama Little N di pelukannya, meminum semuanya dalam satu tegukan. Mengapa? N kecil mengambil cangkir anggurnya dengan satu tangan dan meletakkan miliknya ke tangan Li Qing Shan dengan tangan lainnya. Li Qing Shan meminum semuanya dalam satu tegukan lagi. Aura yang dikeluarkan Gong Yuan sangatlah aneh. Tampaknya sangat bermanfaat bagi transformasi penyuruh, dan aura penyuruh tampaknya juga bermanfaat baginya. Kamu ingin berkultifasi ganda dengannya? Tentu saja. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ratu. Li Qing Shan mencubit wajah kecil Little N. He he, aku hanya bercanda. Dia jelas bukan orang baik. Jika bukan karena dia tidak percaya diri untuk menangkapku, dia pasti akan mengambil tindakan dan menginterogasiku tentang rahasiaku. Apalagi fakta bahwa Ratu Merfok tidak akan berkultifasi ganda dengan manusia, bahkan jika dia bersedia, aku tidak akan menyetujuinya. Dia bernafsu, tetapi dia tidak begitu bernafsu sehingga dia akan kehilangan akal dan berpikir dengan tubuh bagian bawahnya. Gong Yuan berbeda dari Lol. Tidak hanya dia sangat kuat, namun organisasi di belakangnya juga sangat kuat. Jika Lol tidur dengannya, biarlah. Tetapi jika dia terlalu terlibat dengan Gong Yuan, pasti tidak akan ada manfaatnya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. N kecil memalingkan wajahnya karena tidak setuju. Li Qing Shan memutar matanya. Dia berkata dengan marah, dasar gadis sialan. Bahkan ketika kamu telanjang di hadapanku, bukankah aku masih bisa mengendalikan diri? Itu karena kamu pengecut. N kecil mengerutkan bibirnya. Kamu berani bilang aku pengecut. Li Qing Shan memelototinya. Saya sudah mengatakan itu. N kecil balas menatapnya. Lupakan, lupakan. Aku takut padamu. Li Qing Shan menariknya ke dalam pelukannya tanpa daya dan berpikir, awalnya, saya tidak tahu apa yang harus saya tukarkan dengan merfok, tapi akhirnya saya punya target sekarang. Saya perlu menemukan cara untuk menghubungi Rusin. Pada saat ini, perjamuan antara para penggarap biasa dan merfok berakhir di pegunungan Cloud Mas di tengah dan bawah. Barang-barang yang dibawa para merfok dari laut juga telah diatur dengan baik. Perjamuan bubar, dan pekan raya laut resmi dimulai. Ayo pergi. Ayo jalan-jalan juga. Li Qing Shan berdiri dan berkata pada N kecil. Berjalan melalui pavilion antik, mereka dikelilingi oleh sederet barang yang mempesona, tetapi kebanyakan dari barang tersebut tidak bernilai banyak. Mereka baru saja melakukan pemanasan. Akan ada lelang dalam waktu tiga hari. Itu akan menjadi klimaks dari pekan raya laut kali ini. Karena para petani tingkat rendah masih menjadi mayoritas, tempat ini masih sangat ramai. Namun, kemanapun Li Qing Shan dan Little N pergi, tempat itu akan menjadi sunyi. Para kultifator menghindarinya dari jauh, dan bahkan jika mereka tidak dapat menghindarinya, mereka menundukkan kepala dan mempertahankan sikap hormat. Hanya ketika mereka telah melakukan perjalanan jauh barulah mereka diam-diam berdiskusi di antara mereka sendiri. Segala sesuatu yang terjadi di Aula Vailian telah menyebar. Komunitas budidaya di Laut Selatan pada dasarnya telah menerima keperkasaan Raja Orang Liar. Namun, orang yang paling menarik perhatian tetaplah Little N. Pemandangan dirinya turun dari langit sudah menjadi kenangan tak terlupakan bagi banyak orang. Li Qing Shan dan N kecil melihat sekeliling. Benar saja, tidak ada yang perlu diperhatikan. Mereka tiba di balkon di luar pavilion dan bersandar di pagar, menatap kekejauhan. Hujan deras masih terus mengguyur hingga mengguyur Laut Selatan dengan derasnya. Ombaknya terus-menerus melonjak menuju pantai, menghantam bebatuan dan tebing. Ombak yang mengamuk menghantam pantai, menimbulkan ribuan tumpukan salju. Pemandangannya seperti lukisan, dan ada berapa banyak pahlawan dalam satu waktu. Li Qing Shan berkata perlahan. Li kecil kedua, meskipun kamu tidak membacakan puisi, kita tetap berteman. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba muncul di benaknya. Di balkon lantai bawah, Ru Xin sedang bersandar di pagar, menatap hujan malam. Apa hubunganmu dengan Gong Yuan? Li Qing Shan awalnya memiliki banyak pertanyaan, tetapi ketika sampai pada pertanyaan yang paling banyak bergosip, itu ada di ujung lidahnya. Ru Xin terdiam beberapa saat, lalu berkata, pertanyaan selanjutnya. Metode kultivasi apa yang dia kembangkan? Li Qing Shan dapat mendengar bahwa suasana hatinya sedang tidak baik, jadi dia langsung ke pokok permasalahan. Semua air sampai akhir kehancuran, sebuah metode penanaman yang diwariskan dari kerajaan ilahi. Akhir adalah tempat legendaris di mana semua air berkumpul. Ini adalah dunia yang misterius dan tak terduga, Ru Xin memperkenalkan, semua air sampai akhir kehancuran. Ketika Li Qing Shan mendengar dua kata, akhir kehancuran, dia merasakan perasaan yang sangat intim. Dia kemudian bertanya, apakah Anda mengetahui metode kultivasi ini? 877. Hal ini sangat mengejutkan Li Qing Shan. Awalnya, dia hanya bertanya dengan santai. Mungkin bahkan para tetua merfok yang dia temui hari ini tidak mengetahui tentang sesuatu yang rahasia seperti semua air sampai akhir kehancuran. Dia tidak pernah mengira dia akan benar-benar mengetahuinya. Dia menjadi lebih yakin bahwa kemiripannya dengan Gong Yuan bukan hanya kesalahpahaman. Namun, karena dia menolak mengatakan apa-apa lagi, tidak pantas baginya untuk ikut campur, jadi dia langsung melanjutkan. Apakah Anda bisa mengajari saya? Ya, Ru Xin menyetujui tanpa ragu-ragu. Namun, meskipun aku mengajarimu, kamu tidak akan bisa mengolahnya. Mengapa? Mengolah metode budidaya ini mengharuskan Anda terhubung dengan Ruins End. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda capai hanya dengan menemukan jurang laut secara acak. Menurut yang saya tahu, itu hanya bisa dilakukan dengan Heart of the Abyss, tapi itu adalah harta karun tertinggi. Yang hanya bisa disempurnakan oleh Merfok. Itu ada di tangan Gong Yuan sekarang. Lalu bagaimana jika aku menukarnya dengannya? Misalnya, saya bisa menggunakan virus Anda itu. Itu tidak mungkin. Metode penyempurnaan Heart of the Abyss telah hilang. Istana Kekaisaran Merfok hanya memiliki satu metode. Setelah hilang, budidaya Gong Yuan akan mandek, dan saya sudah memikirkan apa yang ingin saya lakukan. Menukarnya. Jalur kultifasi sangat penting bagi setiap kultifator, dan terlebih lagi bagi para ahli seperti Gong Yuan. Li Qing Shan curiga bahwa meskipun dia mengancamnya dengan nasib seluruh Ras Merfok, dia belum tentu menyerahkan Heart of the Abyss. Itu sedikit merepotkan. Terserahlah, aku tidak sedang terburu-buru. Aku akan memikirkannya jika waktunya tiba. Prioritasnya saat ini adalah meningkatkan transformasi Phoenix ke lapisan keempat. Begitu kekuatannya meningkat, mencurinya dengan paksa bukanlah hal yang mustahil. Oh iya? Kamu mau tukar apa? Li Qing Shan bertanya dengan rasa ingin tahu. Batang Raja Yue yang hilang. Hem, apa itu? Salah satu hal yang paling diinginkan oleh Raja Yue Selatan. Lebih tepatnya, itu adalah tangkai yang tidak lengkap. Itulah tujuan utama perjalanan domba jantan itu. Saya masih tidak mengerti. Pada zaman kuno, seorang Raja Yue yang ahli dalam ramalan menyerang Istana Kristal dalam upaya untuk mengambil Laut Selatan di bawah kendali Kerajaan Yue. Karena badai yang hebat, serta perlawanan yang gigih dari para merfok, akhirnya berakhir dengan kegagalan. Selain itu, setengah dari set batang penghitung yang dimurnikan dari tulang naga dan tanduk naga hilang di Laut Selatan. Ini dikenal sebagai perhitungan sisa Raja Yue. Disempurnakan dengan tulang naga dan tanduk naga. Li Qing Shan sedikit terkejut. Hanya dengan melihat materinya, dia bisa memahami nilai token perhitungan ini. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno sebelum umat manusia menyatukan dunia dan mendirikan kerajaan ilahi, ras iblis pernah menguasai sembilan wilayah. Pada saat itu, terdapat banyak binatang mitologi seperti Phoenix, Siezi, dan Kiongki, sedangkan ras naga adalah pemimpin dari semua iblis. Dari sinilah nama provinsi naga berasal. Pikiran para merfok tidak dapat diduga, itulah sebabnya Raja Yue memerintahkan leluhur racun segudang untuk menemaninya, serta Raja Naga Perak sebagai bentuk pencegahan. Akibatnya, aku menumpang, yang membuatnya lebih mudah bagiku untuk tawar-menawar dengan Gong Yuan. Bukankah itu berarti kamu akan berkonflik langsung dengan harta milik Raja Yue Selatan? N kecil bilang kamu sudah dicurigai oleh Tuan Ram itu. Perhitungan sisa Raja Yue tidak banyak berguna secara praktis bagi Li Qing Shan. Bahkan jika dia mendapatkannya, itu tidak lengkap. Namun, hal itu berbeda dengan Raja Yue Selatan. Saat ini, perang dengan provinsi hijau sudah dekat. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa semakin banyak Anda menghitung, semakin sedikit Anda menghitung, semakin banyak Anda menghitung, semakin sedikit Anda menghitung, semakin sedikit Anda menghitung. Penggunaan jalur ramalan dalam perang seperti ini bisa dikatakan sangat penting. Ini pada dasarnya bisa menentukan hasil perang. Aspek ini juga merupakan kelemahan terbesar provinsi kabut. Provinsi hijau jauh lebih kecil dibandingkan provinsi kabut, namun sistem akademinya relatif lengkap. Aliran Yin yang berspesialisasi dalam aspek ini, sedangkan provinsi kabut terlalu kacau. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang mau mempraktikkan jalur ramalan yang lambat untuk dikembangkan dan kurang memiliki kecakapan bertarung. Hasilnya, perhitungan sisa Raja Yui Selatan adalah salah satu item yang paling diinginkan Raja Yui Selatan saat ini. Hal itu tidak salah sama sekali. Namun, justru karena inilah maka tanah milik Raja Yui Selatan akan memandang siapapun yang mencoba menyabotase atau menghalangi mereka. Jika penyabot itu kebetulan datang dari provinsi hijau, maka mereka pada dasarnya bisa langsung mencap mereka sebagai mata-mata. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka terbunuh sepenuhnya. Setidaknya, saat ini, Li Qingshan masih tidak ingin berbenturan langsung dengan Raja Yui Selatan. Jika tidak, serangannya terhadap Gunung Fire Melt tidak akan ada gunanya. Jika Raja Naga Perak di atasnya meledak dengan liar, tidak ada formasi yang bisa melindunginya. Jika kamu mencurigainya, biarkan saja. Bukan berarti kita akan merusak rencananya. Kami akan membiarkan dia bernegosiasi dengan Gong Yuan terlebih dahulu. Padahal, dengan temperamen wanita itu, Hei Hei, begitu kamu mendapatkan penghitungan sisa Raja Yui Selatan, kamu sudah memberikan pelayanan yang luar biasa pada harta milik Raja Yui Selatan. Tentu saja, aku tidak bisa begitu saja menyerahkan harta berharga seperti itu dengan mudah. Sekarang giliran kediaman Raja Yui Selatan yang akan memohon padaku. Li Qingshan menyadari, dia sudah relatif dekat dengan Raja Pohon Beringin. Jika dia berurusan dengan Raja Yui Selatan juga, siapa di Provinsi Kabut yang bisa menyentuhnya. Apakah itu Gunung Safage atau Gunung Fire Melt, posisinya akan stabil seperti batu. Dia merasa agak tersentuh di dalam. Rusin telah mempertimbangkan banyak hal, dan tetap membantunya di penghujung hari. Selain mengabdikan diriku padamu, tidak ada lagi yang bisa kulakukan untuk membalas kebaikan nona Rusin. Kamu melakukan ini untuk membalas dendam. Haha, dibandingkan membalas kebaikan, aku masih lebih memilih balas dendam. Rusin terdiam beberapa saat. Yang dia dengar hanyalah hujan malam yang sunyi. Tiba-tiba, dia berkata, kalau kamu punya waktu luang, ikut aku ke suatu tempat. Bahkan jika itu adalah Gunung Pedang atau Lautan Api, aku tidak akan menolaknya. Setelah Rusin pergi, Li Qingshan membagikan informasi yang diperolehnya dengan Little N. N kecil berpikir sejenak. Awalnya aku khawatir bahwa membantu para merfolk merobohkan Gunung Fire Melt dan mengganggu keseimbangan antara kedua ras akan berada di luar toleransi Raja Yui Selatan. Sekarang semuanya aman. Li Qingshan juga merasa jalan di depannya menjadi lebih jelas. Tepat ketika dia hendak meninggalkan gedung dan kembali ke kediamannya, seberkas cahaya putih melewati hujan malam dan tiba di hadapannya. Yu Wufeng berkata, Rajaku, Tuanku mengundangmu ke sini. Mulai malam ini dan seterusnya, kamu tidak perlu memanggilku, Rajaku, lagi. Bagaimanapun juga, jalur pedang adalah tentang pantang menyerah dan tegas. Tidak baik selalu berada di bawah komando orang lain. Suara Li Qingshan penuh percaya diri. Semoga saja begitu. Yu Wufeng tersenyum. Benar saja, ketika Li Qingshan tiba di hadapan Ye Duan Hai lagi, apa yang dia terima adalah perlakuan setara yang telah dia nantikan sejak lama. Tidak banyak orang yang hadir. Hanya Ye Duan Hai, Penatua Metode Kultivasi, Li Qingshan, En Kecil, dan Yu Wufeng yang hadir. Mereka bernegosiasi secara damai dan setara. Proses sebenarnya sangat singkat. Ye Duan Hai tidak berbahasa basi sama sekali. Langsung melanjutkan pembicaraan. Satu serangan. Li Qingshan tidak menuntut harga selangit, yang membuat Yu Wufeng dan Tetua Metode Budidaya menghela nafas lega. Dibandingkan dengan seorang murid jenius yang bisa menjadi seorang penggara pedang hebat dan harta karun pedang fokbo, kondisinya pada dasarnya bisa digambarkan sebagai kemurahan hati. Kapan? Dimana? Dan siapa? Harta milik Raja Yue Selatan pasti tidak akan cukup. Ada juga Istana Kerajaan Merfok. Jangan khawatir, ini bukan salah satu dari tempat itu. Itu juga tidak akan membawa bencana ke pavilion pedang laut selatan. Kamu tentu akan tahu kapan saatnya tiba. Bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu akan menepati janjimu? Lihatlah hatimu. Saya juga punya beberapa rahasia yang mengharuskan Yu Wufeng bersumpah untuk tidak membocorkannya. Hanya dengan begitu aku bisa menghapus sumpah darahnya. Namun, tidak ada sumpah yang bisa mengikat seorang kultifator pedang hebat. Yang bisa kamu lakukan hanyalah melihat hatimu, kata Li Qingshan dengan tenang. Baiklah, Ye Duan Hai tidak membuang waktu lagi. Sampaikan tamu kita berangkat. Selamat tinggal. Li Qingshan masih menyukai keterusterangan seperti ini, tetapi untuk mendapatkan keterusterangan ini, dia benar-benar berusaha keras. 878. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Hujan deras mengguyur, bersiul di sekeliling. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Menatap sekeliling, langit bersinar dengan cahaya kemasan, menyepuh awan. Sinar matahari menyinari lautan. Jika dilihat dari atas, mereka akan menemukan bahwa seluruh pulau diselimuti oleh lapisan awan gelap yang tebal, sedangkan tempat lainnya cerah dengan awan putih beterbangan. Segunung awan mendekati langit di atas pulau kapal raksasa dengan hembusan angin laut. Seolah tertelan, ia menyatu dengan awan tebal, membuat hujan semakin deras. Tidak peduli bagaimana angin laut bertiup, awan gelap tetap tidak bergerak. Ini jelas merupakan pekerjaan para merfok. Merfok tidak suka meninggalkan lautan dan mendarat. Hanya hujan yang bisa membuat mereka sedikit lebih nyaman. Merfok biasa jelas tidak memiliki metode seperti itu, tapi ada banyak merfok kuat yang dipimpin oleh Gong Yuan di pekan raya laut kali ini. Sebagai roh alami air, dan mereka berada di laut selatan yang lembab, tidak ada gunanya bagi mereka untuk memanggil awan dan hujan. Legenda mengatakan bahwa ketika naga melakukan perjalanan, mereka tidak perlu menggunakan teknik apapun. Mereka ditemani oleh awan dan hujan, yang juga dikenal sebagai naga mengikuti awan. Di tengah badai ada sebuah danau. Sebuah istana megah muncul entah dari mana di atas danau. Pilar, dinding, dan atap semuanya terbuat dari air seperti jeli. Hujan turun di istana, menimbulkan riak. Terselubung dalam kabut-kabur, dipenuhi dengan keindahan ilusi. Saat ini, kabut di atas danau terbelah. Seorang lelaki tua berjanggut dan bertanduk kambing muncul. Dia tiba di pantai dengan ditemani seorang tetua merfok. Tidak perlu menyuruhku pergi. Tuan Ram mengatupkan tangannya dan keluar dari istana merfok sekali lagi. Bahkan dengan ketabahan mentalnya, dia tidak bisa menyembunyikan nasib buruknya. Ini sudah kelima kalinya dia mencoba membujuknya dalam beberapa hari terakhir. Harga yang dia tawarkan setiap kali lebih tinggi dari harga sebelumnya, sudah sangat dekat dengan keuntungannya. Namun, Gong Yuan tidak pernah mengalah. Jika hanya itu, biarlah. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengunjungi Jichang Feng, Ye Duan Hai, dan Li Qingshan yang menjijikan satu demi satu. Dia hanya mempunyai satu tujuan, yaitu menarik mereka ke kereta kerajaan Yue dan menjadikan mereka tamu terhormat di tanah milik raja. Namun, semua usahanya berakhir dengan kegagalan. Hasil ini terlalu sulit untuk diterima. Itu pada dasarnya adalah salah satu kesalahan langkah yang dia lakukan dalam hidupnya. Li Qingshan Tuan Ram mengertakkan gigi karena kebencian. Dia sudah mempunyai firasat tentang hasil ini sejak dia terpaksa mundur di Aula Vailian. Dengan budidayanya pada kesengsaraan surgawi kedua, Li Qingshan harus sedikit lebih kuat. Hanya dengan begitu dia dapat memperlakukan Ye Duan Hai dan yang lainnya secara setara dan melakukan transaksi dengan lancar. Bagaimana mungkin Tuan Ram tidak perlu menunjukkan kekuatan Yue Qing Manor. Dia juga seorang kultifator kesengsaraan surgawi kedua. Dia tidak pernah berpikir dia akan ditekan secara paksa oleh seorang kultifator yang budidayanya bahkan lebih rendah darinya begitu dia tiba di Sekte Cloud Cell. Hal ini secara tidak terlihat menimbulkan dampak yang besar. Dan, perilaku aneh leluhur racun segudang telah mengganggu banyak rencananya. Awalnya, dia berencana menggunakan hubungan bermusuhan leluhur racun segudang dengan pavilion pedang laut selatan dan gunung savage untuk mengancam mereka sampai batas tertentu. Harta milik raja tidak perlu mengambil tindakan secara langsung. Yang perlu mereka lakukan hanyalah sedikit mendukung leluhur racun segudang dan Ye Duan Hai serta Li Qing Shan harus mempertimbangkan konsekuensinya. Itu masih di aula failian. Bagaimana pertikaian antara dia dan leluhur racun segudang bisa luput dari pandangan orang-orang cerdik itu. Satu kesalahan langkah menghasilkan serangkaian kesalahan. Selain dari awal, dia datang sendirian setiap kali dia bernegosiasi dengan Gong Yuan, jadi momentumnya telah melemah cukup banyak, apalagi mengancam Ye Duan Hai dan Li Qing Shan. Benar saja, tidak ada hal baik yang didapat dari kunjungan anak ini ke Provinsi Kabut. Potensi yang dia dan N kecil tunjukkan terlalu mengejutkan, jadi saya perlu meminta yang mulia Raja Yue untuk mempertimbangkannya dan mengambil tindakan pencegahan. Jika saya bisa menyimpannya di Provinsi Kabut selamanya, manfaatnya tidak kurang dari membunuh dua petani hebat di Provinsi Hijau. Meskipun begitu, mungkin hal itu tidak diperlukan. Tuan Ram menatap Raja Naga Perak di awan, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia menghilang ke dalam tirai hujan. Segera setelah kepergian Tuan Ram, sosok bertopeng tiba di depan istana Merfok dan membungkuk. Saya meminta audiensi dengan yang mulia. Beberapa saat kemudian, Kabut kembali terbelah. Rusin melangkah ke permukaan danau, berjalan menuju istana Merfok selangkah demi selangkah. Gelak tawa yang memesona terdengar dari amukan permukaan danau. Sosok-sosok cantik berenang-renang, mengamatinya. Putri Duyung yang cantik menjulurkan kepalanya keluar dari air dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Hei, siapa namamu? Rusin meliriknya dan memikirkan nama yang jauh, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tiba di depan istana Merfok dan berhenti sejenak, mempelajarinya. Dia memperlihatkan ekspresi nostalgia, tapi itu tersembunyi di balik topeng tebal, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Laut Selatan, aku sudah kembali. Dia melangkah ke istana Merfok, dan desiran hujan tiba-tiba semakin jauh. Dunia air terbentang di hadapannya. Banyak putri Duyung cantik berenang dan bermain-main di air. Ekornya yang beraneka warna, seperti biru tua, merah tua, hijau tua, dan sebagainya, meninggalkan jejak warna-warni. Perdagangan barang biasa telah selesai. Kebanyakan dari mereka melakukan barter dengan sumber daya yang tidak ada di laut, serta sejumlah cadangan untuk perang, seperti pil, jimat, makanan, dan lain sebagainya. Mereka akhirnya tidak perlu lagi bersusah payah menghadapi manusia jelek itu. Membelah ekornya sama sekali tidak terasa nyaman, dan berjalan juga sangat sulit. Itu tidak sesulit berenang. Putri Duyung yang baru saja membayangkan kakinya merasa seperti berjalan di ujung pisau ketika berjalan di darat. Harinya, mereka bisa kembali ke rumah, jadi suasana hati semua orang sangat baik. Apa yang membuat mereka paling bahagia adalah ratu yang selalu bersikap dingin tampaknya menjadi lebih lembut. Ketika dia punya waktu luang, dia bahkan akan membimbing mereka dalam kultivasi. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rusin melihat Gong Yuan di singgah sana kristal dengan sekali pandang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyesuaikan emosinya. Perasaan menjadi penonton di tengah kerumunan benar-benar berbeda dengan berada di depannya. Kamu adalah murid leluhur racun segudang. Gong Yuan bertanya dari atas. Iya. Berani sekali kamu. Anda seorang pengecut. Anda meminta audiensi dengan ratu. Mengapa Anda tidak melepas topeng Anda dan menyebutkan nama Anda? Kapten penjaga, Gong Kun, mengomel. Karena pemurnian racun, penampilan saya telah rusak. Saya tidak ingin menunjukkannya kepada orang lain, jadi mohon maafkan saya, yang mulia. Adapun nama saya, itu hanya nama kode. Bisa asli atau palsu, jadi tidak penting sama sekali, kata Rusin dengan suara serak. Gong Yuan melambaikan tangannya dan membubarkan Gong Kun. Para penggarap setan yang memurnikan racun seringkali mengubah diri mereka menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Melihat sosoknya, dia masih seorang wanita, jadi masuk akal jika dienggan menunjukkan wajahnya. Yang paling penting, dia pasti mendapat perintah dari leluhur racun segudang untuk perjalanan ini. Dia tidak perlu memprovokasi lelaki tua berpikiran sempit itu untuk hal sekecil ini. Karena ini adalah pekan raya laut merfok, saya ingin membuat kesepakatan dengan yang mulia, kata Rusin. Oh, katakan padaku, apa yang kamu punya, dan apa yang ingin kamu tukarkan denganku. Saya ingin menggunakan nyawa semua pelahap api yang belum menjalani kesengsaraan surgawi di gunung api meleleh untuk menukar sesuatu dengan yang mulia. Ola tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang duyung terkejut. 879. Kelemahan terbesar orang lain adalah kesulitan mereka dalam bereproduksi, itulah sebabnya mereka sangat menghargai setiap anggota klan. Terlebih lagi di zaman di mana umat manusia berkembang pesat. Bahkan anggota klan yang paling lemah pun mungkin bisa menghasilkan keturunan yang kuat. Gunung api meleleh membentang beberapa ratus kilometer. Hanya ada sekitar seratus ribu pelahap api, dan sekitar seratus ribu di antaranya belum menjalani kesengsaraan surgawi. Namun, membunuh seratus ribu pelahap api jauh lebih sulit daripada membunuh satu juta atau bahkan sepuluh juta manusia kecuali mereka benar-benar menghancurkan gunung fire melt. Namun, itu pada dasarnya mustahil. Di seluruh provinsi kabut, hanya Raja Pohon Beringin dan tanah milik Raja US Selatan yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Namun, jika mereka memulai perang seperti itu, mereka harus membayar harga yang setimpal. Raja Daemon dan kultifator hebat pasti akan mati. Jangan bilang itu adalah rencana lain dari anjing tua dari kediaman Raja US Selatan yang mencoba mengelabui tangkai Raja Yue yang hilang agar kembali. Tapi bukankah itu sebuah kebohongan yang terlalu bodoh? Gong Yuan menatap Rusin dengan dingin dan berpikir sendiri. Saya ingin menggunakan nyawa semua pemakan api yang belum menjalani kesengsaraan surgawi di gunung api melele untuk menukar sesuatu dengan yang mulia, ulang Rusin dengan tenang. Bahkan nada suaranya tidak berubah sama sekali. Baiklah, saya ingin mendengar apa yang Anda katakan, kata Gong Yuan dengan pola pikir, saya lebih suka mempercayainya daripada tidak. Keamanan Gunung Fire Melt sangat ketat, jadi biasanya, kamu harus membunuh Raja Pemakan Api dan menembus Gunung Fire Melt sebelum kamu dapat membantai para pemakan api dalam skala besar. Namun, bahkan para kultifator hebat pun tidak dapat mencapai sesuatu seperti itu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Berhentilah bertele-tele, kata Gong Yuan tidak sabar. Baiklah, saya sudah belajar kedokteran selama bertahun-tahun, dan saya mendapat ide. Apakah Anda tahu tentang wabah penyakit, Yang Mulia? Roo Sin bertanya. Pemakan api memakan api, mereka kebal terhadap semua penyakit, jadi bagaimana mereka bisa tertular wabah? Apakah ini idemu? Gong Yuan bertanya. Wabah biasa jelas tidak akan berhasil. Silakan lihat ini, Yang Mulia. Roo Sin mengambil batu putih ke abu-abuan dari cincin sumerunya. Air melonjak dan menyapu batu itu hingga ke Gong Yuan. Dia melihatnya sekilas dan berkata, ini hanyalah batu biasa. Apa yang ingin kamu tarik? Jangan bilang, Yang Mulia tidak menganggap bentuk batu ini familiar. Hem, awalnya, Gong Yuan hanya menggunakan indera jiwanya untuk menyelidiki apakah ada sesuatu yang aneh di batu itu atau tidak. Hanya dengan pengingat Roo Sin barulah dia melihat lebih dekat dan menjadi sedikit terkejut. Ini sepertinya jantung seorang pemakan api. Jantung seorang pemakan api setara dengan inti daemon dari sebuah dasmon. Namun, inti daemon harus dipadatkan setelah lahir, sementara jantung sudah ada secara bawaan. Itu adalah sumber kekuatan bagi para pemakan api. Namun, itu seharusnya memancarkan cahaya merah dan mengandung energi spiritual api dalam jumlah besar. Ini akibat tertular wabah. Hati para pemakan api akan berubah menjadi batu tak bernyawa. Saya sudah mengujinya pada banyak pemakan api. Wabah ini sangat menular dan memiliki tingkat latensi tertentu. Begitu pecah, kematian sudah pasti. Batu hati, kata Roo Sin. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu hanya karena kamu mengambil hati yang diukir dari batu sembarangan dan membual tentang hal itu? Gong Yuan menutup tangannya dengan lembut dan hati batu itu berubah menjadi debu. Dia melambaikan tangannya, singkirkan tamu itu. Roo Sin membungkuk dan tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Mata Gong Yuan sedikit menyipit. Ngomong-ngomong, punggungnya tampak familiar, tapi dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Roo Sin hendak keluar dari aula ketika suara Gong Yuan terdengar dari belakang, berhenti. Perintah apalagi yang Anda punya, yang mulia. Roo Sin sepertinya sudah menduga hal ini sejak lama, jadi dia berbalik dengan lembut. Siapa kamu sebenarnya? Rasa keakraban dari cara dia berbalik semakin meningkat. Gong Yuan memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ada hubungan misterius antara dia dan pengunjung misterius ini, seolah-olah mereka terhubung oleh benang yang tidak terlihat. Di ranah kultifasinya, intuisi bukan lagi sekedar intuisi. Itu hampir seperti ramalan dan ramalan. Yang mulia seharusnya tidak memikirkan identitas saya, tapi kesepakatan kita, Roo Sin mengingatkannya. Kamu bilang kamu mempelajari jalur pengobatan, tapi aku tidak ingat sekter racun segudang memiliki jalur pengobatan. Bahkan di seluruh provinsi kabut, tidak banyak murid sekolah kedokteran. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka kamu sudah berusaha keras untuk menghilangkan wabah yang menargetkan pemakan api hanya untuk membuat kesepakatan denganku. Gong Yuan ragu. Mengapa tidak? Roo Sin menjawab dengan sebuah pertanyaan. Gong Yuan melengkungkan jari telunjuk kanannya, dan air yang mengalir di depan Roo Sin tiba-tiba mengembun menjadi sebilah es. Itu tipis dan transparan, hampir tidak terlihat. Itu bahkan lebih tajam dari sebilah pisau. Dengan kultifasi Roo Sin yang baru saja mengalami kesengsaraan surgawi kedua, dia tidak dapat merespons sama sekali. Dia hanya merasakan sedikit rasa dingin menyapu wajahnya, dan topeng itu diam-diam terbelah menjadi dua. Melihat wajahnya dengan jelas, Gong Yuan, yang selalu dingin dan bermartabat, mengungkapkan ekspresi terkejut karena tidak percaya. Dia berteriak tanpa sadar, adik perempuan. Namun, dia segera sadar kembali. Tidak, itu tidak mungkin. Siapa kamu sebenarnya? Meski penampilannya kurang lebih mirip, masih ada beberapa perbedaan. Namun, rasa keakraban sejak saat itu terlalu kuat, tumpang tindi dengan gambaran dalam ingatannya, itulah sebabnya hal itu menimbulkan kesan yang salah. Ekspresi adik perempuannya tidak pernah sedingin ini. Bahkan ketika dia meninggalkan Laut Selatan, dia tetap lembut seperti sebelumnya. Adikmu sudah meninggal, jadi tentu saja dia tidak bisa berdiri di hadapanmu lagi. Wajah Roo Sin tampak seperti diukir dari batu diok putih. Selain gerakan bibirnya, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun sama sekali. Suaranya begitu tenang seolah dia menyatakan fakta yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jadi itu kamu, anak malang. Gong Yuan berkata dengan tegas. Saat ini, apa yang dia rasakan bukan lagi sekedar keakraban, tapi hubungan darah yang mendalam. Masa lalu yang jauh melintas dalam dirinya, dan hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Apakah dia menyesalinya? Apakah dia merasa bersalah? Untuk sesaat, dia tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan. Ini saya, anak malang. Saya tidak menyangka Yang Mulia masih mengingat saya. Saya masih hidup. Anda pasti sangat kecewa, Yang Mulia. Bagaimana menurutmu? Setelah melihat wajah saya, apakah Anda menjadi lebih tertarik dengan kesepakatan kita? Ruzin bertanya. Hasil akhirnya juga bukan apa yang ingin kulihat. Awalnya, kupikir mereka bisa meninggalkan provinsi kabut. Lupakan saja, ribuan anggota klan tewas di tangan para pemakan api. Bahkan jika dia adalah adik perempuanku, dia hanyalah salah satu dari mereka. Karena aku seorang ratu, aku tidak boleh egois. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Tetaplah di belakang. Aku akan membalaskan dendammu. Gong Yuan menekan berbagai emosinya dan memulihkan ketenangannya sebagai ratu merfok. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka dia harus berada di tangannya. Dia akan menjadi kartu truf untuk mengalahkan para pemakan api. Mungkin dia bahkan bisa mengakhiri perang sepenuhnya. Sayangnya, aku tidak membutuhkanmu untuk membalaskan dendammu. Jika aku perlu mengandalkan kekuatan seseorang, orang itu bukanlah kamu. Aku tidak bertanya padamu. Ini perintah. Kalau begitu, itu lebih disayangkan lagi. Aku bukan anggota keluarga Duyung, jadi aku tidak harus mengikuti perintah ratu merfok. Jika yang mulia tidak bersedia melaksanakan kesepakatan itu, maka saya akan pergi. Dengan itu, Ru Xin berbalik dan pergi. Itu bukan terserah kamu. Mata Gong Yuan menjadi dingin, dan dia mengepalkan tangan kanannya. Air di sekitar Ru Xin segera membeku menjadi penjara es. Dia akhirnya mencibir. Ada kilatan lampu hijau, dan dengan ledakan, penjara es itu hancur. Seluruh istana berguncang. 880. Setelah menjadi raja hantu asimilasi racun, leluhur racun segudang telah berubah dari makhluk hidup menjadi hantu, jadi dia bisa bersembunyi dengan sangat baik. Ketika Ru Xin datang menemui Gong Yuan, dia sudah menebak skenario terburuk ini, jadi mengapa dia tidak membuat persiapan apapun. Huff, leluhur racun segudang. Beraninya kamu mencampuri urusan istana kita. Gong Yuan melihat leluhur racun segudang, tetapi dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia bahkan mengayunkan ekornya dan segera mendekati leluhur racun segudang. Matanya menjadi sedalam jurang. Dia menolak untuk percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan luar biasa seperti Li Qing Shan. Benar saja, leluhur racun segudang sedikit terkejut. Dia merasakan dinginnya dan keheningan yang mematikan di Ruinsen. Karena hantu tidak memiliki tubuh, mereka lebih rentan terhadap serangan mental seperti ini. Gong Yuan berubah menjadi seberkas cahaya biru, berjalan mengitari leluhur racun segudang dan langsung menuju Ruinsen. Pada saat ini, suara gemuruh yang tidak manusiawi meledak di telinganya. Leluhur racun segudang kembali sadar. Ekspresinya berubah dan berubah, dan tubuhnya membengkak, berubah dari lelaki tua yang bermartabat dan muram menjadi hantu ganas dengan wajah hijau. Cakar hantu seukuran batu kilangan diayunkan ke arah Gong Yuan. Gong Yuan membalas tanpa menoleh ke belakang. Air yang mengalir membeku menjadi es, tetapi tidak mampu menghentikan cakar hantu itu sama sekali. Gong Yuan menggigil di dalam. Setelah menjadi raja hantu, tidak hanya budidaya monster tua ini tidak melemah, tetapi kemampuan pertarungan jarak dekatnya menjadi sangat kuat. Itu hanya trik kecil. Bagaimana hal itu dapat menghentikan saya? Ledakan. Seluruh pulau kapal raksasa berguncang dengan lembut. Istana merfok pecah dengan keras, dan air danau melonjak, melonjak menuju cakrawala. Tubuh raksasa raja hantu asimilasi racun terhuyung mundur beberapa langkah. Lapisan es menutupi dirinya, dan bahkan api beracun di matanya meredup. Meski dia bisa menginkorporeal tubuhnya dan menghindari serangan langsung es, rasa dingin yang terkandung di dalamnya bisa langsung membekukan jiwa. Adapun Gong Yuan, dia memanfaatkan situasi ini dan menangkap rusin. Dia berbalik dan berkata dengan dingin, leluhur segudang racun, saya menghormati Anda sebagai seorang kultifator hebat, jadi saya akan menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Jangan terlalu bersyukur, saya harus menjaga orang ini. Tidak ada seorang pun yang pernah mencuri apapun dariku. Jika kamu tidak ingin kentang goreng kecil ini mati, tinggalkan saja di sini. Jie 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 Jie. Mata raja hantu asimilasi racun terbakar dengan api hijau beracun saat ia mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Yang mulia, ini buruk. Ada racun. Gong Kun berkata dengan susah payah, bibirnya membiru. Orang-orang duyung di sekitarnya kehilangan akal sehatnya dan pingsan. Tubuh mereka diwarnai dengan lapisan hijau. Bahkan para tetua duyung harus mengedarkan kekuatan sihir mereka untuk melawan. Karena disebut, raja hantu asimilasi racun, secara alami ia tidak fokus pada pertarungan jarak dekat, tetapi pada pengendalian racun. Membunuh tanpa jejak, leluhur racun segudang tahu bahwa dia bukanlah lawan Gong Yuan, jadi ketika dia muncul untuk membantu Ru Xin keluar dari penjara es, dia memperlakukan para merfok sebagai sasaran dan diam-diam menyebarkan racunnya. Setelah ia menjadi seorang kultifator hantu, metode keracunannya menjadi lebih berbahaya dan penuh rahasia. Bahkan seorang komandan Asura tidak dapat menahan racunnya. Tidak semua orang memiliki tubuh sekuat Li Qing Shan. Kamu, Gong Yuan juga merasakan tangannya mati rasa. Dia menunduk dan melihat. Wajahnya juga berubah menjadi hijau. Pelepasan racun secara diam-diam oleh leluhur racun segudang sudah mengejutkan, apalagi dengan paksa menerima serangan telapak tangan darinya. Kalian orang lain mengira kalian adalah dewa, atau semacamnya, tapi kalian bukan apa-apa di mataku. Jika kalian menyentuh muridku, aku akan membunuh semua tetua kalian. Jika kalian mampu, datanglah ke provinsi kabut. Dan serang kultus miriat poison. Huff, menurutku kamu juga tidak punya keberanian. Hentikan omong kosong itu dan lepaskan dia, atau aku akan membuat mereka semua mati karena racun itu dengan satu pikiran. Leluhur racun segudang kembali ke penampilan aslinya dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang kultifator iblis. Aku akan melepaskannya jika kamu menghilangkan racunnya, atau muridmu akan mati bersama mereka juga. Gong Yuan meraih bahu rusin dengan tangan kirinya dan meremasnya dengan lembut. Suara es pecah segera terdengar. Es mengembun di tangan kanannya, dan dengan getaran lembut, es itu pecah. Warna tangannya sudah kembali normal. Manusia duyung lainnya jika bukan karena kendali yang disengaja oleh leluhur racun segudang, manusia duyung yang lebih lemah pasti sudah menjadi genangan air sejak lama. Kamu masih mengancamku. Dia hanya seorang murid. Jika dia mati, biarlah. Saya sudah meracuninya. Bahkan jika kamu tidak membunuhnya, aku akan membunuhnya. Jangan pernah berpikir untuk meminta saya memberikan apa yang dia kembangkan secara gratis. Saya akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan pergi sekarang. Bisakah kamu benar-benar membuatku tetap tinggal? Ini adalah kekuatan para penggarap iblis. Mereka tidak peduli dengan kebajikan, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, emosi, atau moral. Jangankan menangkap murid seperti dia, bahkan putranya sendiri pun tidak akan berguna. Jika Ye Duan Hai adalah seorang kultifator iblis, Li Qingshan tidak akan pernah datang untuk mendiskusikan kesepakatan dengannya. Bukan tanpa alasan bahkan para dewa dan hantu pun takut pada orang jahat. Kau boleh pergi, tapi bisakah kepala penjaga tanah milik Raja Yue pergi? Gong Yuan mengerutkan kening. Dia mengerti bahwa seseorang seperti leluhur racun segudang pasti mampu melakukan hal seperti itu. Dia bisa mengalahkannya, tapi membunuhnya pada dasarnya mustahil. Begitu mereka terjatuh, dia bisa meracuni semua manusia duyung yang mati sebelum kembali ke sekte racun segudang. Tidak peduli seberapa kuatnya manusia duyung di Laut Selatan, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Selama aku bisa pergi, jika kamu bersedia berselisih dengan harta milik Raja Yue Selatan, apa hubungannya denganku? Leluhur racun segudang langsung melakukan pengejaran sebelum mulai menghitung. 1. Apa ini yang kau inginkan? Gong Yuan menatap Ruxin dengan cermat. Wajah familiarnya tetap tenang dan dingin sepanjang waktu. Bahkan ketika rasa dingin telah menusuk bahunya, dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa sakit. Bagaimana menurutmu? Ruxin menjawab sambil tersenyum. 2. Leluhur racun segudang siap untuk pergi, bukan untuk melawan atau menyelamatkan Ruxin, tetapi untuk melarikan diri. Dasar bibit keji, kesal. Dia mengertakkan gigi dan mengirimkan serangan telapak tangan ke punggung Ruxin. Awalnya, dia ingin melukainya dengan parah, tetapi sebuah wajah tiba-tiba muncul di hadapannya dan hatinya melembut. Yang dia rasakan hanyalah kedinginan. Huff, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Leluhur racun segudang merasa puas diri. Dia bahkan tidak melihat ke arah Ruxin. Kamu masih belum menyembuhkannya, Gong Yuan berkata dengan dingin, aku sudah menanamkan rasa dingin di tubuhnya. Aku sudah mengatakannya, dia hanya seorang murid. Jika dia mati, maka dia mati. Jangan paksa aku mengatakannya untuk kedua kalinya. Sebelum aku menyembuhkannya, ayo selesaikan kesepakatan kita dulu. Jika kita tidak bisa membuat kesepakatan, menjaga dia tetap hidup tidak ada gunanya. Jangan ragu untuk membunuhnya. Kamu masih ingin membuat kesepakatan denganku. Apa yang kamu inginkan? Gong Yuan terkejut sekaligus marah. Biasanya, para kultifator hebat masih memiliki rasa bangga, apakah mereka benar atau jahat. Dia tidak pernah menyangka leluhur racun segudang begitu tidak tahu malu. Dia mengertakan gigi. Dia belum pernah dipermalukan seumur hidupnya. Batang Raja Yue yang hilang. Benar saja, tetap saja domba jantan itu yang berada di balik semua ini. Baiklah, aku bisa memberimu tangkai Raja Yue yang hilang, tapi kita akan membicarakannya setelah kamu, muridku, memenuhi janjimu dan membunuh seratus seribu pelahap api. Tidak ada satupun yang kurang. Segera setelah Gong Yuan mendengar tangkai Raja Yue yang hilang, dia memastikan bahwa ini adalah rencana Tuan Ram. Bagaimanapun, item ini tidak berguna bagi petani biasa. Dia juga membenci dirinya sendiri karena merasa gelisah ketika dia melihat telur malang ini, itulah sebabnya dia berhasil meracuninya dengan sukses. Tuan Ram hendak pergi. Saya menginginkannya sekarang juga. Leluhur racun segudang mengulurkan tangannya. Yang mulia, kita bisa mati, tapi kita tidak bisa menundukkan kepala kita ke manusia. Semburan, seorang tetua merfok menopang dirinya dan berkata, tetapi begitu dia mengatakan itu, dia batuk seteguk darah beracun dan jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Kamu masih mengoceh. Leluhur racun segudang mencibir. Kami tidak akan pernah menundukkan kepala. Monster tua, jangan ragu untuk membunuh kami. Semua merfok berseru sebelum batuk darah lagi dan pingsan. Mereka masih menjunjung kejayaan zaman dahulu, memandang rendah manusia yang tercela dan tidak tahu malu. Mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Jangan khawatir. Jika kamu mati, aku akan segera menghancurkan tangkai Raja Yue yang hilang dan menguburkannya bersamamu. Karena kediaman Raja Yue ingin memulai kembali perang, datanglah. Gong Yuan menjadi tenang dan menatap leluhur racun segudang dengan dingin. Hei hei, kenapa harus? Stonehead, ku tidak palsu. Anda harus bisa mengetahuinya. Saya telah mempelajarinya dengan susah payah selama bertahun-tahun, kembali tanpa ragu-ragu untuk membantu kaum merfok membunuh musuh yang kuat. Saya jauh lebih setia daripada para tetua ini atau yang lainnya. Yang mulia seharusnya memberi penghargaan kepada saya. Rusin berdiri di permukaan danau dan berjalan menuju Gong Yuan, menatap lurus ke matanya. Tidakkah kamu mengaku tenang dan rasional? Bukankah Anda harus mempertimbangkan seluruh ras merfok? Bukankah Anda mengatakan Anda tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan emosi Anda? Ayo, berikan aku tangkai Raja Yue yang hilang. Saya akan membantu Anda membunuh seratus ribu pemakan api, atau Anda dapat membunuh saya. Tidak apa-apa. Kelompok merfok ini akan dikuburkan bersamaku. Oh benar, aku juga harus menanggung murka Raja Yue. Ada ancaman kehancuran seluruh ras. Cepat dan pikirkanlah, Yang Mulia, datang. Setelah kediaman merfok hancur, ia pulih dengan cepat. Seluruh aula menjadi sunyi, yang terdengar hanyalah hujan deras di luar. Suara Rusin bergema di seluruh aula, semakin lama semakin keras hingga akhirnya hampir menjadi suara gemuruh. Gong Yuan terdiam beberapa saat sebelum mengeluarkan segenggam batangnya. Yang hitam adalah tanduk naga, sedangkan yang putih adalah tulang naga. Entah berapa lama, mereka masih mengeluarkan kekuatan naga yang dalam dan tak terduga. Rusin menerima tangkai Raja Yue yang hilang dan berbalik, tiba di hadapan leluhur racun segudang. Leluhur racun segudang memeriksanya dan memastikan bahwa itu asli, tetapi dia mengangkat kepalanya. Mengapa kamu kehilangan dua batang? Ada total 49 batang tangkai Raja Yue yang hilang. Tanah milik Raja Yue memiliki 30 batang, jadi Gong Yuan seharusnya memiliki 19 batang, tetapi saat ini hanya ada 17 batang di sini. Dia kehilangan tangkai hitam dan tangkai putih. Ibaratnya, asalkan ada lubang di dasar ember, berarti ember itu pecah. Ini masih bisa digunakan untuk menimba air, tetapi kurang efektif. Tangkai Raja Yue yang hilang juga sama. Setelah kita selesai, aku akan memberimu dua tangkai itu. Gong Yuan menutup matanya, tidak mau lagi melihatnya. Dia takut kehilangan kendali dan menyerang mereka. Baiklah, kalau begitu, itu kesepakatan. Tepat ketika leluhur racun segudang hendak mengatakan sesuatu, Rusin tahu bahwa Gong Yuan telah mundur sejauh yang dia bisa. Jika dia terus memaksakan masalahnya, dia hanya akan hancur berantakan, jadi dia mengalahkannya. Tangkai Raja Yue yang hilang hanya digunakan untuk menyibukkan kediaman Raja Yue. Apakah mereka bisa mengumpulkannya atau tidak adalah kekhawatiran Raja Yue Selatan? Leluhur racun segudang tidak berkata apa-apa lagi. Dengan lambayan tangannya, titik api beracun terbang keluar dari manusia duyung, dan mereka semua kembali sadar. Gong Yuan tiba-tiba menyadari bahwa keturunannya yang malang ini jelas tidak sesederhana murid leluhur racun segudang. Jika tidak, mengapa seorang murid membuat keputusan untuk gurunya tanpa ada keberatan dari gurunya? Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, dan dia memang membutuhkan hati batu untuk menghancurkan para pemakan api. Bagus sekali. Anda telah menang atas perasaan pribadi Anda sekali lagi dan membuat pilihan yang tepat. Anda telah mendapatkan kekaguman saya. Selamat tinggal, Yang Mulia. Tunggu kabar baik saya. Seseorang pernah memberitahuku bahwa kebencian seseorang akan terbalas seratus kali lipat. Itulah sebabnya menurutku seratus ribu pemakan api masih terlalu sedikit. Sisanya terserah Anda. Roo Sin memulihkan ketenangannya. Sebelum meninggalkan kediamannya, dia berkata kepada Gong Yuan dari belakang. Gong Yuan khawatir. Dia juga mempertimbangkan bagaimana respon para pelahap api setelah dia menggunakan Stonehead. Pertarungan ini mungkin tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. selamat menikmati. 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 Terima kasih.